Oke, kita lihat ya, di dalam dunia ini ada tiga jenis agama dan tiga jenis kitab suci berdasarkan pernyataan penulisnya. Yaitu ada yang bersifat antroposentris, ada yang bersifat teosentris, ada yang bersifat anjelosentris. Apa itu antroposentris? Yaitu manusia menjadi pusat. Jadi penulisan itu adalah dari hasil pencariannya, baik itu agamanya, pengenalan akan alanya, dan kitab suci-nya. Itu adalah dari hasil tokoh agamanya itu menuliskannya sendiri. Dan ini jenisnya paling banyak. Agama yang kedua adalah teosentris, yaitu menyatakan bahwa Allah mewayukan diri. Jadi ada Allah dan Allah-nya adalah pribadi yang mewayukan diri. Dan ketiga ada juga yang anjelosentris, yaitu pernyataan kepada nabi dan rasulnya itu berasal dari malekat. Kita lihat di dalam Alkitab, itu penulisnya jelas bahwa dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di dalam perjanjian lama itu seringkali gini, datanglah firman Tuhan kepadaku, berfirmanlah Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Dan itu hampir 32 orang yang di dalam penulis Alkitab itu hampir rata-rata itu berbicara hal seperti itu. Mereka mendapatkan wahyu. Dan wahyu itu ada dua ya. Wahyu itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus di dalam Alkitab. Yang umum itu adalah melalui ciptaan. Melalui ciptaan kita melihat keilahian Allah, dan kita memiliki persepsi bahwa yang ada itu bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari dengan sendirinya, tetapi berasal dari Allah. Tetapi juga ada wahyu khusus yang tadi saya katakan, yaitu pernyataan Allah melalui firmannya yang dituliskan oleh para nabinya untuk mengajarkan dan memperkenalkan dirinya dan kehendaknya. Yang kedua adalah pernyataan Allah, yaitu Sang Firman. Kita hari ini tidak bicara tentang pernyataan Allah, yaitu Sang Firman. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan kitab suci? Tentu kalau di dalam Kristen, itu penulisnya adalah mendapatkan pimpinan dan inspirasi dari Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, tanpa perlu membuat penulisnya itu tidak sadar diri atau dikuasai oleh roh Tuhan, tidak demikian. Tidak perlu didetekkan, tetapi Tuhan mendidik para penulis itu dan membuat dia memiliki pengertian akan apa yang hendak dituliskan. Baik melalui pengajaran, pengelihatan, dan sebagainya. Saya panjang lebar di situ. Dan kita lihat bahwa kita orang yang percaya, itu bisa mengetahui apakah itu firman Tuhan atau bukan adalah ada bukti internal. Karena yang memimpin para penulis Alkitab, itu menuliskan Alkitab, roh yang memimpin dan roh yang ada di dalam orang percaya, itu adalah sama. Oleh karena itu, firman itu juga bekerja di dalam hati orang yang percaya. Sehingga orang-orang Kristen dengan sangat mudah memahami, yang lahir baru memahami bahwa itu adalah firman Tuhan. Saya tidak akan masuk dulu ke sini. Aku masuk ya. Oke, silakan. Oke, jadi ini kan judulnya adalah... Oh, sebentar. Ada gaung ya? Ada gaung ya? Press. Press. Ini saya dari Pak Press, Tih. Oh, aku harus tutup ini ya. Waktunya dihentikan dulu ya. Aku tutup share screen dulu ya. Share screen aku belum tutup ya. Waktunya tanggung dihentikan dulu ya. Waktunya tanggung dihentikan dulu ya. Tidak, tidak, tidak. Share screen aku matiin. Iya, kayaknya langsung matiin. Iya. Oke, masih itu ga? Pengaruh ga? Oke, udah ga lagi. Oke. Sekarang judulnya kan adalah kitab mana yang adalah firman Allah ya. Nah, sekarang kalau ditanya, kita tanya, sebenarnya patokannya apa sih itu firman Allah? Karena kalau masing-masing ditanya, mereka akan punya klaim masing-masing dari kitab suci ya. Mau itu Alkitab, Quran, Tripitaka, Weda, Pasti akan ada klaim, self-claiming bahwa mereka adalah diwahyukan dari Tuhan gitu ya. Tetapi sebenarnya apa gitu yang bisa kita bukti, bisa menjadi bukti gitu ya. Kalau buat kami simple, buktinya adalah yang saya sebut, suka saya sebut adalah signature dari Tuhan gitu ya. Signature ilahi. Nah, pertama adalah Alkitab itu terdiri dari 66 kitab yang ditulis oleh 40 orang penulis dari berbagai latar belakang yang berbeda dalam rentang waktu 1.500 tahun. Tetapi isinya satu kesatuan yang sinkron gitu ya. Nah, itu satu signature yang tidak bisa, suatu mujizat gitu loh. Coba misalnya contoh, kita ambil kitab lain, Tripitaka sama Weda. Bisa ga disinkronkan gitu? Gak bisa, pasti isinya ada hal yang bertuburukan gitu. Atau Al-Quran sama Injil, Injil yang ada dari Alkitab, ya bisa ga diikat, dijadiin satu gitu. Gak bisa gitu loh. Pasti ada tuburukan. Tetapi kitab-kitab dari Injil, kitab surat-surat rasul-rasul, kitab para nabi-nabi, Torah dan sebagainya, itu bisa diikat jadi satu kesatuan kitab gitu. Dan isinya sangat sinkron, menunjukkan suatu rencana ilahi gitu ya. Udah selesai ya? Abis ya? Udah selesai, waktunya habis. Oke, selanjutnya peningstatement dari pihak Islam. Silahkan Pak Alif sama Pak Kores. Pak Kores duluan? Pak Alif duluan dong, Masya Allah. Tafadol, Stadzi. Ya Allah, siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Buat terutama sahabat muslim ya, dan kepada kawan-kawan Kristen. Kita mulai lagi diskusi menarik tema yang memang jadi paduan dan perdoman hidup kita dalam beragama, yaitu adalah kitab suci sebagai firman Tuhan ya. Pertama, untuk membuktikan Al-Quran adalah kalamullah. Ya, di dalam Islam, itu jelas banyak sekali ayatnya yang menerangkan. Ini pertama dulu ya. Yang menerangkan bahwa Al-Quran itu benar datangnya dari Allah SWT. Banyak sekali ayat, baik itu di surah Yasin, di surat Al-A'rof, di banyak sekali surat. Mungkin sambil share screen kali ya. Atau, enggak apa-apa lah, ini permulaan nanti aja share screennya. Pertama, bahwa saya coba sebutkan aja, Bismillahirrahmanirrahim, seperti di surah Yasin. Yasin wal-Quranil hakim inna kalaminal mursalin ala sirotim mustaqim tangzil al-azizirrohim ya. Bahwa demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar salah seorang dari rasul-rasul. Yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diterungkan oleh Allah, yaitu Al-Quran ya. Yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Itu salah satu ayatnya. Beberapa ayatnya dan juga di ayat surat Al-Quran lain, banyak sekali keterangan tentang bagaimana Al-Quran itu adalah firman Allah. Ya untuk penegasannya memang di dalam surah Al-Baqarah itu sudah sangat dijelaskan bahwa Alif Lamim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lamim, Daliqalikita, Bula Raybafi, Udalil Mutakin. Jadi Al-Quran itu adalah tidak ada keraguan yang petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan beberapa ayat menerangkan bahwa Al-Quran adalah benar-benar firman Allah. Seperti di surat Anissa, aduh saya mungkin akan banyak, di surat Hud ayat 17 di surat Anissa. Ayat 82 di surat Yusuf ayat 111 dan beberapa surat ya di surat Toha ayat 99 yang memang berkaitan dengan Al-Quran itu adalah firman Allah. Ya memang demikianlah Nabi Muhammad SAW menerima firman dari Allah. Sehingga dalam sebuah kisah ketika ada ya biasa Nabi Muhammad menerima wahyu dari Malaikat Jibril yang itu adalah kalam Allah. Ketika dia tidak membacakan firman itu, maka orang-orang kafir Quraish disitu dia bertanyakan kenapa engkau tidak membacakan lagi firmannya. Memang dia tujuannya untuk mengolok-olokan. Tapi itu bukti kerinduan mereka bahwa ingin mendengar bahwa keindahan, lantunan kalamullah itu. Dan itu terbukti berbeda dengan tata cara bahasa manusia seperti pada umumnya ya. Itu beberapa dari ayat-ayat Al-Quran. Saya bagi waktu dulu sama Kang Koresh Tafadol. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bukti bahwa Al-Quran itu nyata kebenarannya maka bisa dicek gitu. Dari eksternalnya, pembuktiannya, perhatikan. Misalnya kita tuh ada begini ya. Apaan bentar. Nah misalnya di hadis ini. Aku akan share skin dulu. Di sini juga Abre. Ini dari Zaid Ibn Sabit ya. Ketika Pak Rasulullah S.A.W. terjatuh di atas pahakku dan tidaklah aku mendapat sesuatu yang lebih berat. Dari Pak Rasulullah S.A.W. kemudian rasa tersebut hilang dari beliau. Kemudian beliau berkata, tulislah. Kemudian aku tuliskan di tulang pundak hewan firman Allah. Hingga akhir ayat gitu. Lalu kemudian nanti di ini, ini Sunan Abu Dawud 2146. Lalu nanti ada lagi di, mana nih? Ini dari Abdullah Ibn Amru. Aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah S.A.W. Agar aku bisa menghafalnya. Ini di Sunan Abu Dawud 3161. Lalu nanti ada lagi di sini. Ini dari Uthman Ibn Afan. Ini di Jami'at Tirmizi 3011. Nah di sini dibilang. Rasulullah S.A.W. terkadang dalam satu waktu diturunkan kepadanya surat yang memiliki banyak ayat. Karena itu jika turun sesuatu padanya, beliau memanggil sebagian juru tulisnya. Lalu bersabda, tulis semua ayat ini. Nah gimana kami gak percaya ketika Al-Quran itu memang otoritasnya datang dari Allah kepada nabinya. Lalu sahabat-sahabat mencatatnya. Persaksiannya jelas gitu. Gimana kami gak percaya dengan hal seperti ini dari Tuhan? Kitab-kitab lain itu gak ada. Tiba-tiba gedubruk dari langit itu kitab datang lalu dipercayai ini dari Tuhan. Kalau gak ini ilham dari Tuhan. Gak bisa begitu. Kalau kami, kami tuh mesti ada saksinya. Memang penulisannya tercatat sejarahnya. Lalu prosesinya juga tercatat sejarahnya. Lalu orang-orang yang menjadi otoritas wahyu itu turun menjadi kitab itu tercatat juga sejarahnya. Apa yang bisa mengalahkan ini coba? Apa yang bisa mengalahkan ini? Belum nanti ada juga di dalam surah misalnya kita di ini surah Yusuf ayat 2 gitu. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab gitu. Habis. Ini 8 detik? 8 detik? Habis. Oke, terima kasih buat open statement-nya. Oke. Tidak ada yang menurunkan. Tidak ada yang menurunkan. Tidak ada yang menurunkan beberapa detik supaya puas. Oh. Pakai ini aja lah yang MDM lah. Gimana? Boleh, boleh. Gak apa-apa. Jadi bisa lihat. Jadi pas share screen tuh bisa lihat waktu gitu. Si Erben juga jadi gak keganggu nonton bolanya. Oh iya bagus, bagus, bagus. Bikin lah. Bikin. Sipel gitu enak share screennya. Aku nantiin bolanya. Udah. Itu timernya sudah tampil. Ya, silahkan lanjut. Timernya sudah tampil. Udah, sesi pertama. Itu 5 menit ya. Silahkan dari pihak Kristen duluan. Apa nih, bertanya ya? Iya Pak, untuk menanggapi open statement. Oh gitu ya. Oke, aku duluan deh ya. Begini ya. Nah, tadi kan saya udah narasikan. Kalau soal klaim pasti semuanya masing-masing punya klaim gitu ya. Cuman gini ya. Kalau Alkitab ini kan ada sesuatu yang kita bisa saksikan gitu ya. Bukan klaim. Seperti yang tadi saya bilang. Ada kesinambungan antara kitab-kitab yang ditulis dengan jarak ribuan tahun oleh penulis dari berbagai latar belakang. Itu yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain gitu ya. Nah, sekarang Alkitab ini juga tidak ada pertentangan yang tidak bisa dijelaskan secara rasional gitu. Nah, sekarang saya mau tanya. Bagaimana dengan Al-Quran. Karena kalau menurut kami ini ada gitu. Kalau di dalam Al-Quran. Contoh ya. Bahwa Miriam itu saudara Harun gitu ya. Itu ada ayatnya gitu. Saya lupa ayatnya dimana. Tapi waktu ditanya selalu umat muslim menjelaskan. Oh, karena Miriam ini memiliki kesalahannya Harun. Nah, ya secara rasional saya akan bertanya. Dalilnya apa? Miriam punya kesalahan dari Harun. Terus kesalahan Harun itu seperti apa? Apakah Musa tidak kesalah? Apakah Ibrahim tidak salah? Apakah Nabi Isa, apa namanya Nabi Daud tidak salah? Sehingga Maria dikatakan memiliki kesalahan Harun gitu loh. Ya, kesalahan seperti apa sih? Begitu. Itu kan jadi pertanyaan secara nalar gitu. Itu aja sepertama. Silahkan Pras. Kewada sisa waktu boleh ada pertanyaan lain. Tetapi Pras duluan. Silahkan. Ya, kalau safe claiming itu kan. Pernyataan sepihak itu kan terserah ya. Tapi kalau dia kesaksian itu cuma satu orang. Yang dapat cuma satu orang. Bagaimana mengkonfirmasi? Sedangkan di dalam hukum dunia aja. Kalau bersaksi untuk satu hal yang penting. Tentang kesaksian, ada kata contohnya pembunuhan. Gak bisa dari satu orang. Harus bisa di cross-check gitu. Sedangkan kalau Alkitab kan jelas. Ditulis oleh 40 orang. 1.600 tahun. Orangnya juga beda-beda. Pendidikannya juga beda-beda. Semuanya beda-beda. Dan sifat daripada pengwahyuannya itu bersifat progresif. Tetapi semuanya itu menjadi satu kesatuan core belief. Dari sudut panjang sejarah juga satu kesatuan. Keetika, pengharapan, keselamatan. Semuanya adalah satu kesatuan. Jadi itu kan bisa saling membuktikan. Apalagi penulisnya itu jelas. Mendapatkan firman itu dari Tuhan. Bukan dari malaikat. Memang ada yang dari malaikat. Kita gak mengatakan tidak ada. Memang ada yang dari malaikat. Tetapi yang dari Tuhan itu ada dan jelas. Dan Tuhannya itu, Nabinya dan Rasulnya itu jelas. Di perjanjian baru bahkan roh Allah ada di dalam para penulis. Jadi ada persekutuan roh di dalam penulis dengan roh Allah. Kemudian orang yang percayanya juga karena pernyataan yang di dalam Alkitab. Mereka membaca dengan hati yang lulus dan murni. Mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Dan memiliki kesaksian internal. Bahwa memang ini sesuai dengan pengalamannya. Dengan semuanya. Dan mendapatkan Tuhan. Dan mendapatkan persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita dengan jelas. Tanpa sesuatu yang lain pun. Kita bisa menyatakan bahwa ini adalah firman Tuhan. Gimana? Siapa? Oke. Satu lagi pertanyaan ya. Ya. Kan kalau gak salah. Ada beberapa dari kalian yang mengklaim bahwa kitab Quran itu berdiri sendiri. Tetapi menurut saya. Klaim itu gak bisa. Berdiri sendiri. Kenapa? Karena di dalam kitab Quran itu menceritakan banyak hal. Yang diceritakan oleh kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab kisah para nabi-nabi. Dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak bisa diklaim bahwa ini berdiri sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagaimana Al-Quran menjelaskan perbedaan dan pertentangan antara Quran sama kitab-kitabnya sebelumnya. Sementara di dalam kitab Quran itu tidak menceritakan alasannya. Kan ada beberapa muslim mengatakan oh karena kitab sebelumnya sudah dirubah-rubah. Tetapi ini selain tidak ada dalilnya di dalam Quran. Selain daripada eisegesis. Juga bertentangan dengan ayat-ayat Quran lainnya yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada orang Nasrani gitu ya. Jadi ini kalau kita analisa kesinambungannya jadi pertanyaan gitu. Gimana Al-Quran bisa menjelaskan adanya diskrepensis yang sangat nyata antara kitab Quran dengan kitab sebelumnya. Tetapi tidak ada penjelasan yang cukup konkret di dalamnya gitu. Ya silahkan pas gue ada yang ditambahkan lagi. Ya masih ada berapa menit? 30 detik. Ya dan kitab-kitab itu jelas ya membicarakan tentang Allah, tentang manusia, kejatuhan, dan segala sesuatu yang ada dari awal sampai akhir. Dan memberikan jawaban kepada rahasia buat manusia. Mengenai who am I? What can I know? What should I do? What is my hope? Itu semuanya jelas di dalam Al-Kitab. Ya jadi dan kitab ini membuat orang yang percaya memiliki keyakinan keselamatan, damai sejahtera, dan mau mati pun tidak takut. Karena jelas bahwa sudah selamat gitu. Ya terima kasih. Oke. Lima menit untuk pihak Islam untuk menanggapi opening statement dan juga mungkin untuk bisa bertanya ya dan menjawab pertanyaan dari pihak Kristen. Oke silahkan. Oke. Tata Alif, Tata Faddo. Oke baik, terima kasih. Sebenarnya ini kita kalau dari pertanyaan yang pertama itu bergeser ya mungkin lebih ke isi teks. Mengenai tadi dikatakan itu yang, apa namanya, Mariam dikatakan saudara Harun ya. Ya Uktah Harun itu di surah Mariam ya. Surah 19 ayat 28 itu yang dibahas. Jelas disitu kalau saya tidak akan melebar kemana-mana sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa Nabi Muhammad, apa namanya, Saidatina Mariam itu dinisbatkan kepada orang soleh ya. Dimana nama Harun itu adalah orang soleh dan Saidatina Mariam adalah orang soleh, orang yang menjaga diri, yang tidak berbuat dosa. Maka panggilannya adalah ketika dituduh berjina, dinisbatkan bukankah kamu itu orang yang baik-baik gitu kan. Sebagaimana Harun juga orang baik. Nah itu konteks pertanyaannya. Jadi semudah itu sebenarnya kita untuk memahami. Ketika dikatakan bahwa ya Uktah Harun kan gitu kalimatnya. Ya Uktah Harun, maka na'abuki dan seterusnya al-ayah ya. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah orang yang berperangai buruk dan ibumu sekali-kali bukanlah orang pejina. Jadi jelas bahwa karena disini sedang dituduh dia itu berzina. Karena dia mempunyai anak. Ini yang ada kisahnya adalah di Al-Quran dimana Saidatina Mariam dituduh berzina dan memiliki anak seorang Nabi Isa. Atau dikatakan juga Yesus, maka disini dinisbatkan kepada Harun. Begitu konteksnya. Lanjut dulu Kang Kores, saya sambil tadi pertanyaannya apalagi lupa. Ya aku akan share screen sekarang. Cut. 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 Nah ini ya penjelasannya mengenai Surah Mariam 28. Ini Rasulullah SAW bersabda langsung yang jawab. Rasulullah SAW, mengapa kamu tidak menceritakan kepada mereka bahwa mereka dahulu biasa memakai nama-nama Nabi dan orang-orang saleh sebelum mereka. Contoh sekarang ada Rabi Ismail. Sekarang ada Rabi Ben Abrahamson. Abrahamnya kebawah gitu. Apakah mereka berarti saudara gitu? Kan enggak gitu kan. Tapi dipakai namanya. Itu yang dimaksud Nabi. Lalu contoh penggunanya bahwa nama ini bukan nasab, tapi adalah julukan untuk orang-orang ya sesuai sifatnya. Perhatikan di Al-Israad 27, disini dibilang apa? Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Bar, apakah setan ini saudara-saudara dengan manusia? Apakah begitu? Kan enggak my brethren. Ya, gitu. Jadi, kalau memahami Al-Quran. Yang berikut Harun memang cuma satu nama Harun di dunia. Ini adalah keterbelakangan dari literasi-literasi pemahaman orang-orang Kristen terhadap orang-orang Yahudi. Mungkin orang Kristen tiap zaman orangnya beda lagi namanya. Beda lagi, beda lagi gitu. Orang-orang Yahudi dari Islam enggak. Nama-nama orang-orang soleh itu akan dipakai lagi. Lalu kemudian akan disebut Bani gitu. Itulah kenapa nanti ada disebut ya Bani Israel, ya anak-anak Israel. Apakah Israel dan juga orang-orang Yahudi sekarang ini satu jaman gitu. Apakah mereka bisa dibilang anak gitu? Kan enggak gitu. Kami adalah bersaudara dengan, kami bersaudara dengan Muslim gitu. Karena mereka dari Ismailit. Apakah itu bisa masuk dengan hubungan darahnya? Ketika orang-orang Yahudi bilang gitu kan enggak. Itu pertama. Lalu yang kedua kemudian soal apa ya. Bentar dulu. Aku akan tutup dulu ininya. Lalu kita, eh salah salah salah. Saya tutup dulu share screen. Lalu berikutnya itu soal membenarkan itu maksudnya itu adalah meluruskan apa yang salah dalam biblo sekalian gitu. Contoh Daud berzinah, Noah inces, Adam tidak bertaubat. Nah ini kan diluruskan. Tuhan mau membunuh Musa itu enggak ada dalam Al-Quran. Al-Quran jadi menerangkan hanya yang kesucian-kesucian dan kesolehan dari nabi-nabi. Lalu kemudian saksinya siapa? Ini loh saksinya, my brethren. Ini saksinya. Lihat. Kalian punya enggak saksi yang seperti ini? Aku share screen lagi ya. Cut-cut. Nah. Ini loh. Lihat. Ini saksinya loh. Ini. Ketika Wahyu turun. Kemudian beliau berkata tulislah. Kepada siapa? Ini. Kepada Zaid ibn Thabit. Satu. Lalu kemudian ini. Aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah. Siapa yang ngomong-ngomong? Abdullah ibn Amru. Dua. Nah kemudian Rasulullah s.a.w. terkadang dalam satu waktu diturunkan kepadanya surat yang memiliki banyak ayat. Karena itu jika turun sesuatu padanya beliau memanggil sebagian juru tulisnya. Lalu bersabda tulis semua ayat ini. Ini dari siapa? Uthman ibn Affan. Tiga. Lah kalian mana? Gitu loh. Kalian mana yang kayak gininya? Gue enggak mau menerima yang imani-imani saja. Harus ada yang tertulis ya. Gitu. Dan pertanyaan gue kepada kalian. Silahkan kalian buka root. Nah disini ya. Gue akan buka root. Ini root disini. Dikatakan bahwa Boas dan juga Eliezer itu adalah satu ini. Satu saudara gitu. Padahal zamannya berbeda. Kok bisa begitu? Silahkan dijawab. Itu ada di root. Mana ya si root tuh? Oi root. Mana lo root? Ah ini. Ruth. Ini dikit ya supaya dapat pertanyaannya. Waktunya habis loh. Iya. Jadi disini dibilang. Waktunya habis Pak. Nah ini pertanyaannya kenapa si Elie Melek ini disebut saudaranya si Boas. Oke thank you. Silahkan. Oke silahkan tanggapi diri Bia Kristen. Waktunya 5 menit. Sesi kedua ini ya. Ya aku dulu atau kamu dulu Pras? Oke aku dulu deh ya. Berapa sebentar. Pasal berapa ya? Berapa itu rootnya? Boas 4 nomor 3. Boas. 4 ayat 3. Boas 2. Berapa itu root. Oke. Halo. Ya aku dulu atau kamu dulu? Saya dulu lah ya. Kamu. Kamu. Oke. Tadi Anda mengatakan mudah untuk dijawab. Itu adalah kesalahan yang disebabkan untuk Harun gitu. Tetapi ini bukan jawaban yang bisa memenuhi pikiran orang kritis ya. Kenyataannya kalian tidak menjawab pertanyaan saya gitu loh. Pertanyaan saya simpel. Kesalahan-kesalahan Harun itu seperti apa? Kenapa Maria tidak disebut saudaranya Musa? Emang Musa kurang soleh? Tidak disebut saudara Ibrahim. Emang Ibrahim nggak soleh? Nah kalau memang kesalahan Harun itu kesalahan seperti apa sih gitu loh. Sehingga Maria hanya dinisbatkan kesalahan Harun. Itu kan tidak terjawab. Juga mana dalilnya gitu ya. Yang Anda berikan adalah Esegesis. Ya boleh sih Esegesis kalau memang nggak ada ayatnya gitu. Cuma kan ini ditanya dalilnya apa gitu loh. Ya boleh aja sih Anda bilang ini mereka zaman dulu suka pakai nama Nabi-Nabi gitu ya. Tetapi ya kenapa? Kenapa pakai nama Harun gitu loh. Saudara Harun. Begitu ya. Ya kemudian Anda bilang ada banyak Harun. Ya udah tunjukin Harun yang mana. Mana itinya. Karena kata kamu kan kita literasinya kurang. Tunjukin literasinya. Harun yang dimaksud gitu. Kemudian ya silahkan Pras. Aku nggak ngeliat ini pertanyaannya apa yang pasal 4M3. Oh ya mengenai saksi deh sembari Pras cari ya. Ini saksi yang kalian tunjukin lucu ya. Masa para penulis ya. Menurut tulis sudah pasti dong saksi. Saksi apa? Tapi maksudnya saksi dari si apa namanya orang yang disalinnya itu berucap. Kalau dia nggak saksi gimana dia mau bisa menyalin gitu ya. Misalnya saya jadi juru tulisnya Kores. Ya saya akan mendengar suara Kores dong. Otomatis saya dekat-dekat Kores. Tetapi faedahnya apa? Kesaksian saya nggak ada faedahnya. Apakah saya menyaksikan Kores itu didatangnya oleh Jibril gitu. Kan nggak. Apakah saya bisa menyaksikan bahwa Nabi menerima firman dari Allah gitu. Kan tidak begitu gitu loh. Kalau di Alkitab tidak ada jurutus seperti itu. Tapi ada contoh Petrus. Petrus itu menyaksikan, membenarkan Paulus. Petrus mengatakan apa yang ditulis Paulus itu adalah hikmat dari Allah gitu loh. Jadi ada saksinya Paulus. Paulus saksinya Petrus. Pengangkatan Paulus sebagai rasul siapa? Saksinya Ananias. Itu yang kami maksud saksi gitu loh. Ya kalau juru tulis-juru tulis ya udah pasti otomatis. Tidak usah ditanya itu pasti saksi. Tetapi saksi yang itu yang tidak perlu ditanyakan lagi. Saksi bukan saksi keilahian itu. Tetapi saksi daripada apa yang ditulis gitu loh. Pertanyaannya apa yang diucapkan oleh Sang Nabi itu benar dari Tuhan atau tidak gitu loh. Ya silahkan Pras. Ya kalau yang dikitakan jelas ya. Bahwa Nabinya berkata bahwa inilah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan. Kemudian penulis yang selanjutnya itu berbicara lebih jauh dan sebagainya. Tapi satu kesatuan semuanya itu. Membicarakan tentang keselamatan. Membicarakan semuanya itu mengenai kehendak kekal Allah. Dari awal sampai akhir. Tentang semuanya itu tidak dibicarakan. Dan itu menjadi satu kesatuan gitu. Dan kesaksian itu dari banyak orang. Sehingga andai kata itu kita lihat ya orangnya begitu banyak. Andai kata kalau itu bukan dari Tuhan. Pengarangnya bukan satu dari Tuhan. Bagaimana mungkin orangnya banyak. Jaraknya 1.500 tahun. Selama berantang 1.500 tahun. Menjadi satu kesatuan. Kalau satu orang yang nulis itu bisa aja. Apapun bisa ditulis gitu ya. Kemudian apalagi kesaksian satu orang. Dia mau bicara apapun boleh. Di sini saya bukan menghina ataupun menyerang. Enggak. Jadi kalau menurut saya ada dua kemungkinan. Kalau cuma dari satu orang. Yang ada kata kalian mengatakan tidak kontradiksi. Ya penulisnya pinter ya gak akan kontradiksi. Kemudian penulisnya berkata begini ya. Bisa aja dia ngomong. Tetapi pembuktiannya dimana gitu loh. Bahwa apa yang dia katakan. Nah ya oke silahkan. Oke ya ini logika buat Bang Kores. Bang Kores yang tadi mengklaim bahwa. Menurut Anda. Kur'an itu mengkoreksi gitu. Koreksi Alkitab. Tetapi di dalam Al-Ma'idah. 120 dikatakan begini. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil. Memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Jadi ini ayat secara logika. Kalau memang Injil itu sudah palsu. Ngapain gitu loh. Kenapa Allah menyuruh pengarah pengikut Injil pada zaman itu. Memutuskan apa yang diturunkan di dalamnya gitu loh. Kemudian juga dikatakan di dalam Al-Ma'idah 68. Hai Alkitab. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Sehingga kamu menegahkan ajaran-ajaran Taurat Injil yang wahyu yang diturunkan padamu. Ini gak mungkin Alkitab yang zaman dulu. Ini karena pada saat Al-Ma'idah diturunkan gitu loh. Oke terima kasih. Oke silahkan dari pihak Islam. Yang sorry yang Esra itu tadi yang Ruth itu gak jelas. Itu gak dijawab. Karena pertanyaan gak jelas. Gak jelas. Kamu jelasin segala. Kenapa? Saya juga gak nangka pertanyaannya. Boas dan Eli. Kenapa Eli Melek itu disebut saudara Boas? Padahal beda zaman. Susah ya? Makanya jangan dulu. Kita mau lihat dulu. Kalau Boas sama Eli Melek belum bisa dijawab. Nanti mungkin sesi selanjutnya mungkin dijawab ya. Nanti tunjukin ayatnya ya. Supaya kita nangka pertanyaannya. Buktikan kalau itu beda zaman. Betul. Kita buktikan nanti beda zaman si Boas sama si Aaron. Sekarang. Bisa doang. Sudah ya? Oke. Sekarang ini aku akan respon apa yang dikatakan oleh si siapa namanya. Yang soal kesolehan Harun. Kayaknya kalian belum nanya deh soal kesolehan Harun. Terus kenapa disebut kepada Harun. Karena memang nasabnya Maria itu ke Harun. Dan Harun adalah imam. Sedangkan siapa namanya? Nabi Musa Allahi Salam kan itu nabi. Jadi diambilnya kesolehan-kesolehan imam. Nasabnya siapa namanya itu? Mariam itu ke Harun. Bukan ke Musa. Beda. Beda peranakan. Lalu kemudian nama Harun mana? Banyak-banyak. Rabi-Rabi Aharon itu banyak cari di Separia aja. Bukan perkara yang sulit itu. Lalu soal apa ya? Tadi lu bilang ya kalau kesaksian gitu jelas. Ya udah kalau jelas kesaksian kalian bahwa itu yang menulis adalah Paulus. Matius Marcus Lucas Yohanes. Nehemia Yeskiel. Dan juga Musa. Mana? Mana kesaksiannya? Jangan imani-imani saja. Ya masa pelantikan si Pak. Paulus jadi apostolus itu datang dari manusia. Opini manusia dong jadinya. Ananias sama Petrus ini pernah ngobrol sama Yahweh emang? Pernah Yahweh itu menganggap Yesus dan murid-muridnya ini adalah bagian dari dia? Pernah? Nggak ada. Semua itu klaim dari Yesus sendiri. Yahweh nggak pernah ngomong ke Yesus. Beda seperti nabi kami. Nabi kami Allah berfirman. Al-Fatih 29 Muhammadur Rasulullah. Udah tuh penisbatan Rasul. Yesus disebut anak Allah. Mana kapan Yahweh ngomong begitu? Jangan ngeklaim bre. Jangan ngeklaim. Jangan comot-comot keimanan orang Yahudi untuk menganggap Yesus itu memang orang Yahudi. Tadi juga Yusuf ayat 2. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Kalian mana? Ini Yesus yang Yunani ini kapan dibilang Yahweh ini firmanya turun dalam bahasa Yunani? Kapan dibilang ilham ini turun harus digunakan dengan bahasa Yunani? Kan nggak ada. Jadi sebelum ngurusin Islam, kalian datang duluan, kalian beresin dulu PR kalian. Kami yang datang terakhir mengevaluasi kelakuan kalian. Gitu loh. Menjadi mana saksi penulis kalian itu mana? Saksi penulisannya mana? Jangan klaim-klaim dari orang, terus dari ilham, dari ilham. Memang Petrus tahu itu ilhamnya Yahweh itu datang. Tahu dari mana Petrus? Kapan Yahweh ngomong kepada Petrus? Kapan Yahweh ngomong kepada Paulus? Kapan Yahweh ngomong anaknya mati di salib? Nggak ada kan? Jadi mau gimana mau dibilang firman Tuhan ketika Yahweh nggak pernah ngomong apa-apa? Kalian ngomong kesatuan, yang mati cuma satu. Yang namanya kesatuan mati, tiga-tiganya mati. Jangan cuma satu. Ini ujung-ujungnya cuma satu yang mati. Berarti tiga dong triteos jadinya bukan tritunggal. Kayak gitu loh. Lanjut lagi soal apa ya? Terus soal ini penulis-penulisnya ini saling bersatu. Dan menyambung. Ya gue juga bisa tempel-tempelin dongeng kancil, dongeng buaya, dongeng kura-kura. Gue tempel terus gue bilang semua penulisnya ini adalah mempunyai ilham yang sama. Mengenai dongeng-dongeng yang ada untuk pelajaran hikmah. Kan gampang kalau kayak gitu bre. Makanya yang dicari itu memang nabinya yang mendapatkan wahyu. Memang penulis-penulisnya datang dari nabi. Dan memang penulis-penulis ini menyaksikan nabi mendapatkan wahyu. Gitu loh. Jadi mana sekarang saksi Paulus menulis? Mana sekarang saksi Yohanes menulis? Kalau enggak ini kan semua orang-orang manusia-manusia doang yang mengklaim bahwa ini datang dari Tuhan. Kan gitu. Itu yang mesti kalian pahami gitu loh. Belum nanti kalau gue tanya tadi Boas aja udah kelimpungan. Ngapain ngurusin Harun kalau ngurusin Boas aja nggak bisa? Nggak ada. Lu bertanya, dijawab dengan pertanyaan. Nggak bisa begitu berada dalam dialog. Lu jawab kenapa Boas dan Elimelek disebut keluarga? Disebut saudara gitu. Boas sama Elimelek nggak ketemu mereka. Disebut saudara. Kenapa tuh? Itu gitu. Lalu kemudian kenapa nama-nama Dewa Pagan dijadiin gelar Tuhan? Itu juga gitu. Dijadikan nama Tuhan. Oh saya dua nomor 16. Kamu tidak akan lagi Baal sebagai nama aku. Apa ini? Gitu. Baal. Ini Dewanya Kanaan. Yahweh Dewa Kanaan. Adonis Dewanya Yunani. Masuk semua ke Biblos jadi nama dan gelar-gelar Tuhan. Apalagi El. Masuk juga ke sana. Belum ada roh-roh Pagan Yunani. Disebut roh tenung dalam bahasa Indonesia. Tapi apa? Ruah Pitona. Pitona apa? Dewa Pagannya Romawi. Masuk ke sana. Mau dibilang dari firman Tuhan ini. Apakah semua Dewa-Dewa Pagan berkontribusi kepada ilham yang datang terhadap murid-muridnya Yesus? Itu dijawab juga, my bre. Gitu loh. Terus kalau misalnya ilham datang dari Tuhan, kenapa dibatasi tahun? Kenapa Injil-Injil Apokrifat tidak diambil gitu? Kalau misalnya dibatasi, kalau misalnya ilham dari Tuhan gitu. Gimana kalian mengklarifikasinya ketika Yahweh sendiri nggak pernah ngomong apa-apa kepada kalian? Apa karena kalian mengklaim bahwa kalian tahu isi pikiran Tuhan? Seperti yang dikatakan Paulus dalam Korintus. Iya, begitu. Coba kalau sekarang isi pikiran Yesus ketika melihat kasus Osman yang anaknya selingkuh dengan istrinya Tepudin, apa menurut kalian isi pikiran Tuhan? Apa isi pikiran Tuhan? Coba. Itu dijawab. Masih ada waktunya? Nah, iya itu ya. Nah, jadi itu yang perlu dipahami oleh kawan kekristenan gitu. Saksi penulisnya siapa? Kalau nggak ada jangan ngomong. Kita udah bisa closing statement sekarang. Kalau nggak ada saksi penulisnya. Karena jatuhnya apa? Kalian imani-imani saja. Itu beda dengan kami yang menggunakan akal. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, silahkan. Oke, aku dulu, Pras, ya. Oke, oke. Kores, kamu ini tipikal gitu. Banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang halu gitu ya. Kenapa saya bilang halu? Pertanyaanmu ini tidak ada dasar gitu. Nggak bisa dijawab karena dasarnya juga nggak ada. Contoh, Anda bilang kenapa Yahweh Dewa Kanaan dijadikan Tuhan gitu ya. Dijadikan nama Allah. Karena Anda tunjukin dulu. Apa buktinya bahwa Yahweh itu Dewa Kanaan. Kalau Anda nggak bisa buktikan, ya saya nggak bisa jawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan ngaco gitu loh. Yahweh Dewa Kanaan. Gelar tagang dijadikan nama Tuhan yang mana? Anda buktikan dulu. Anda nggak bisa buktikan pertanyaan Anda. Sama seperti Anda mengklaim tadi bertanya. Bahwa saudaranya, apa namanya ini. Kamu buktikan dulu dalilnya gitu loh. Tunjukin ke kita bahwa ini benar-benar saudara. Baru kita jawab. Tunjukin bahwa Yahweh itu memang Dewa Kanaan. Baru kita jawab. Kenapa Yahweh Dewa Kanaan dijadikan Tuhan? Itu dulu buktikan. Kalau nggak, jangan dibawa-bawa. Buat kami itu adalah pertanyaan halu gitu ya. Kemudian Yesus yang Yunani. Apa Yesus yang Yunani itu yang mana? Nggak ada Yesus yang Yunani. Ya yang Anda bawa semua itu yang halu-halu semua. Begitu ya. Sekarang saya mau minta waktu dihentikan dulu. Saya mau share screen. Ini kita baca ya. Satu 2 Petrus 3 ayat 5. Bunyinya begini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ini kesaksian Petrus sebagai rasul. Jadi apakah perlu ada kata-kata Petrus? Oh aku melihat Paulus menulis. Nggak perlu. Kita pakai logika. Kalau Petrus mengatakan Paulus yang menulis menurut hikmat. Berarti dia memang menulis. Begitu. Ini kesaksian ilahi. Bukan kesaksian jurutulis-jurutulis itu. Yang nggak ada otoritas ilahinya gitu ya. Kemudian saya juga mau tambahkan juga ya. Anda bilang Rabi Harun ada banyak. Lah terus si Harun yang mana? Saudaranya Maria. Anda nggak jawab kan? Harunnya saudaranya Musakah gitu ya. Atau yang mana? Anda kan tidak jawab gitu loh. Terus kesalahan yang seperti. Anda bilang imam. Imam apa dalilnya? Bahwa Mama Maria itu punya kesalahan imam. Ya ini kan cuma exegesis Anda aja gitu loh. Ya Ananias ngobrol sama Yesus loh. Yesus itu Yotihavavai. Yahweh gitu loh. Yesus itu Yotihavavai. Udah simple. Udah terjawab pertanyaan Anda. Ya silahkan Pres. Oke. Kemudian harus ada hubungan antara Maria dan Harun itu dasarnya di mana? Kan cuma Anda percaya kepada apa yang dituliskan di zaman tahun 600-an itu gitu loh. Kemudian Muhammad mendapatkan wahyu. Hanya sendirian kan? Kemudian dia suruh nulis. Saksinya siapa yang dia suruh tulis? Kemudian dia panggil itu sebagai saksi. Kalau dia dapat gitu. Orangnya itu tahu. Kelihatan tahu. Dan kemudian saya juga tidak ada masalah. Karena saya tidak mengatakan bahwa oke di Alkitab pasti benar. Kalau kamu punya pasti salah. Enggak saya gak ngomong gitu. Saya mengatakan loh. Nabinya aja anggap aja jujur. Tapi Nabinya itu mendapatkannya dari malaikat bro. Sedangkan di dalam Alkitab itu jelas pernyataannya gitu loh. Nabi-nabinya itu dapat dari Tuhan. Dan kemudian para rasul. Ya dia adalah rasul. Dia setingkat dengan kamu yang percaya si siapa namanya? Muhammad gitu loh. Paulus. Yohanes dan sebagainya itu setingkat dengan Muhammad. Yesus itu adalah penciptanya Muhammad gitu loh. Jadi tingkatannya udah beda gitu. Kamu mau mengatakan ngaku-ngaku. Gak ada masalah. Saya tidak sedang berbicaraan itu. Tetapi kan kita sedang berbicara bahwa apa yang membuktikan kita bisa percaya hal itu gitu loh. Ya itu ditulis oleh banyak orang loh. Kok kesaksiannya menjadi selaras gitu. Kalau satu orang yang ngomong kan bisa A, bisa B, bisa C. Ya gak ada masalah gitu ya. Jadi kalau menurut saya justru yang membuktikan tuh kalau yang banyak yang nulis. Ya itu saksi banyak. Berarti kesaksian itu bisa diterima gitu loh. Kalau kesaksian satu orang. Ya karena kan percaya saja dengan satu orang. Bisa aja benar. Saya gak mengatakan bahwa oh itu salah. Kalau yang itu Kristen yang ini gak begitu. Yang Kristen itu adalah kesaksiannya banyak gitu loh. Oke, silahkan. Oke, waktu dihentikan dulu. Ini gak ditangkap sama Kores. Ya. Kemudian Bos dan Abi Melek tuh gak ada hubungan. Bukan pertanyaan itu. Itu cuma ngada-ngada yang tidak ada isinya gitu. Kenapa sodara? Kalau ditulis sodara yaudah sodara. Kenapa sodara? Ya karena ditulis begitu. Gak dijelasin yaudah. Gak ada masalah. Ada masalah apa? Kesalahan apa? Oke, aku sesuai. Gak ada hubungannya. Waktu dihentikan dong. Waktu jalan ini. Halo. Halo. Dia pada nonton bola soalnya. Ini waktu masih berjalan nih. Gak apa-apa Pak. Nanti 20 detik. Sekiranya aja. Oke. Ya. Oke. Kesin ya. Jadi Kores nanti tolong dijawab ya pertanyaan saya ya. Buktikan. Yothe Fahve itu dewanya apa namanya. Dewanya Pagan dan sebagainya. Itu dijawab dulu ya. Anda kata terbukti juga gak apa-apa. Gak ada masalah itu. Nanti kita bisa jawab. Ada seorang murid bernama Ananias. Murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya. Ini aku Tuhan. Firman Tuhan. Mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus. Carilah di rumah seorang. Rumah Yudha seorang dari Tarsus yang bernama Paulus. Ia sekarang berdoa dan di dalam foto penglihatan. Ini firman ya. Ini firman ya. Firman Yesus yang sudah naik ke surga. Bukan firman dari juru tulis. Ya silahkan. 5 menit tanggapannya. Dari pihak Islam. Oke thank you. Siap ini aku tanggapi yang soal firman Tuhan dulu itu yang paling pertama ya. Posisinya begini. Itu adalah perkataan penulis. Ada gak Tuhan kalian itu berfirman tanpa ada perkataan penulis mengiringi. Ada gak? Jadi jangan ada dibantu penulis gitu. Apakah penulis lebih kuasa daripada Tuhan kalian? Al-Quran tuh gak ada begitu. Lalu Tuhan ini berfirman kepadanya demikianlah. Firman tuh gak, gak begitu. Cool, katakanlah. Nah gitu langsung kalau Allah. Jadi sudut pandangnya pertama. Kalau kalian kan enggak. Kalau kalian kan enggak gitu. Mana? Mana yang kayak begitu? Mana Yahweh itu ngomong ke Petrus dan Ananias? Mana? Ada gak? Terus ngapain dibawa kepada kami gitu yang memang Nabi Muhammad ini diutusnya langsung oleh Allah. Dan Allah ada firmanya langsung kepadanya. Jangan dibandingin. Itu pertama. Lalu kedua. Boas. Nah ini kan bingung sendiri kalian kan suruh siapa bawa Uhtah Harun. Boas itu senjata gue untuk mengkontar Uhtah Harun. Nah di si Boas ini disebut saudara Eli Melek. Nih disini ya gue bawain ini. Gue bawain. Cut. Nah. Disini nih bawas-bawas. Tunggu-tunggu. Cut. 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 Nah ini. Nah disini dibelakit. Liatin dibelakit ini. Lalu berkatalah ya kepada penebus itu. Tanah milik kepunyaan saudara kita Eli Melek. Hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab gitu. Nah ini ngomongnya siapa penebus ini? Ini penebus ini siapa? Penebus ini yang disebut Boas. Sudar. Hayo. Eli Melek sama Boas sejaman gak? Hayo. Dijawab tuh. Kenapa disebut saudara? Hah? Kalau gak sejaman? Hah? Hayo. Makanya sebelum ke Harun ini nih. PR kalian tuh ini dulu gitu. Kami ini pengevaluasi. Kalau dievaluasi kalian harusnya pikirin itu. Kenapa Boas itu disebut saudara? Kepada Eli Melek. Hubungan darahnya dimana? Jamannya mana? Nah gitu mah Ibre. Selamat datang di kebenaran. Susah kan jawabnya? Gitu. Lanjut sekarang. Nih. Ini Yahweh. Nah ini kita buka nih ya. Jewish God Yahweh originated in Canaanit Vulcan. Originalnya dimana? Canaanit Vulcan. Ini kita buka nih beritanya. Nah ini ya Jewish God Yahweh originated in Canaanit Vulcan. Kultus Yahweh adalah Dewa Besi. Nah itu gue bilang juga ngapain ini Yahweh yang pagan ini masuk ke dalam perjanjian lama ngapain? Nah gitu. Sekarang tadi apa? Suka dipanggil Adon Adon. Adon Adon. Iya Adon. Nah sini gue buka. Adon. Adonai ya. Adonai Adon. Nah ini Adon Adonis etimologi. Kita buka. Adonis. Apa nih Adon? Kita buka. Kita lihat. Kita lihat. Nah disini. Kasih linknya. Kasih linknya ya. Ini gue kasih linknya. Bentar bentar. Nah ini nih. Being identified with the Babylonian God. Tamus. Jadi Adon itu nama lainnya Tuhan Tamus. Ini Britannica ya dibuka. Nah kalau ini Jewish Haaret. Haaret itu apa? Tanah orang Israel. Tanah orang Israelnya aja gak ngomong Yahweh. 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 Ini Dewa Besi ini. Kan masuk. Apalagi mau Baal. Baal. Iya Baal. Nah ini gue kasih Baal. Baal etimologi. Keluarlah. Ini jaman digital. Enggak bisa ada yang ditutup-tutupi bre. Baal etimologi. Ini berarti firman-firman Dewa-Dewa Pagan yang berkolaborasi. Jadinya kan gitu. Nah ini juga. Baal. Baal. Masuk kemana lagi. Kita buka Britannica. Nah itu. Ini nih. Nih tuh. Dia adalah apa? Dewa Keseburan. Kananit. Britannica juga. Ayo. Mau kemana lagi larinya kalian? Jadi sekarang mana Baal, Adon, Yahweh yang berfirman kepada si murid-murid Yesus ini? Ada gak? Gitu. Kalau gak ada jangan ngobrol kita. Karena persaksian gue udah jelas ini saksi-saksinya. Nabinya mendapatkan wahyu. Disampaikan kepada sahabat. Sahabat menulis. Nah sekarang ini wahyu turun ke Paulus Ananias begitu. Lalu kemudian ada penulisnya. Yang nulis ini saksinya siapa? Gitu. Siapa tahu nanti kayak Tritunggal gitu. Datangnya dari mana? Stoikisme. Dari Heraklitus. Eh bukan. Salah. Tritunggal itu datangnya dari Pitagoras. Siapa tahu nanti Logos itu datangnya malah dari Heraklitus. Gitu kan? Gitu. Jadi malah ngefitnah kalian ini. Tidak tertulis. Tahu-tahu datangnya dari Pagan Yunani. Kalian bilang itu datang dari Yesus. Atau dari Yahweh. Atau dari Roh Kudus. Padahal tiga orang ini gak pernah ngomong apa-apa sama sekali. Gimana mau disebut firman Tuhan ketika Tuhannya gak pernah ngomong? Bukan firman Tuhan ini namanya. Imajinasi Tuhan. Dibilangnya begitu. Kan gitu ya. Jadi itu yang mesti kalian pahami my bre. Memang kenyataan ini sakit dan memang susah untuk membuktikan. Untuk agama yang imani-imani-imani saja tapi pengen mencoba berlogika gitu. Mental. Kalau misalnya diadu dengan Islam. Mental banget jauh. Sama apa lagi ya? Terus ya itu Yahwehnya mana ngomong kayak begitu. Lalu kemudian soal Harun itu udah dijawab ya. Ketika disebut saudara setan. Kenapa kalian gak mau menyebutkan itu golongan darah kepada setan. Di Alisroit 27 gitu. Sekarang sama. Lu kalian bilang Yesus penciptanya Muhammad. Yesusnya sendiri bahasa itu artinya apa? Yesus itu artinya. Gitu gak mungkin yang namanya Yesus ini adalah seorang Tuhan. Kalau dia ada bentuk wanitanya. Yaitu Yesuwati di Yesaya 12 nomor 2. Thank you my bre. Aku jawab ya. Oke. Aku jawab dulu. Sundar. Oke ya. Aku tambahin. Oke. Pertama, karena alanya di kalian itu gak langsung berbicara kepada nabi. Tetapi melalui perantaraan. Maka otomatis caranya perantaraan ngomong itu gimana kalau kita logicalize gitu ya. Ototensi mengatakan inilah yang difirmankan oleh Tuhan gitu ya. Tuhan berfirman demikian, demikian, demikian gitu ya. Tetapi kalau kita tuh beda gitu ya. Tuhannya berhubungan langsung dengan para nabinya. Jadi para nabi mendapatkan penglihatan, mendapatkan pembicaraan. Jadi mengatakan, berfirmanlah Tuhan. Jadi dia menuliskan apa yang Tuhan kasih tahu ke dia. Kemudian di dalam para rasul. Sebagaimana apa yang sudah dikatakan? Roh Tuhan ada di dalam mereka. Roh itu memimpin mereka menuliskan semuanya itu gitu loh. Dan kebenaran itu ada di dalam seluruh Alkitab mengenai tentang roh yang diberikan kepada mereka. Allah melalui roh ada di dalam diri mereka. Dan kesaksian itu ditulis oleh 40 orang. Kebenarannya sinkron. Jadi bukan dengan cara yang kamu pikir di dalam agamamu, yang kamu percayai. Kemudian Alkitab harus juga demikian. Kemudian ada yang berkata kepada mereka. Kemudian Tuhannya itu berkata semuanya. Jadi firman Tuhan kalau kamu itu adalah gelondongan. Jadi Tuhan mengatakan keseluruhannya dan didiktekan, dan didiktekan gitu loh. Kalau kita nggak begitu ya. Firman Tuhan adalah semua yang Tuhan mau katakan kepada kita. Baik itu melalui peristiwa, melalui apa yang mereka ketahui, mereka selidiki. Dan itu adalah sebuah fakta. Bukan hanya sekedar wayu mendengarkan suatu perkataan atau mendengarkan suatu pembicaraan kemudian dibicarakan. Enggak. Peristiwanya itu ada di sana. Seperti tentang kelahiran Yesus dan sebagainya. Semuanya itu adalah fakta. Dan mereka ketahui, lalu Tuhan di dalam mereka memimpit untuk menuliskannya. Dan dituliskannya pada waktu para rasul yang lain masih ada. Dan kalau para nabi, jelas bahwa apa yang dinubuatkan terjadi dan satu sama lain saling mendukung. Dan itulah yang membuat kita tahu bahwa itu adalah firman Tuhan. Sesuai dari arkeologi, ketepatan dalam segala sesuatunya itu ada. Cuma kita nggak ada waktunya aja berbicara. Mengenai Boas dan Abimelek, itu nggak bisa kalian menjadikan suatu masalah. Karena Abimelek adalah istrinya siapa? Istrinya daripada Naomi. Naomi punya anak, kawin dengan Ruth. Ruth ini mau diambil sama Boas. Hubungan antara Boas dan ke sana itu nggak ada masalah. Dan kemudian persaudaraan di antara mereka yang dimaksud dengan persaudaraan itu seperti apa, saya nggak tahu dia punya apa namanya. Dia punya istilah-istilahnya, tapi kan jaraknya dekat. Cuma satu beda, satu umur, satu bagian. Belum tentu Naomi itu jauh lebih tua daripada itu. Dan belum tentu Boas itu umurnya juga masih muda. Jadi itu nggak bisa dijadikan alasan untuk menyala-nyalakan. Jadi yang dikawin kan anaknya daripada Abimelek itu. Apa itu Abimelek atau apa itu? Oke, silahkan. Oke. Ya, Kores. Ini Anda melakukan, disini kesalahan kamu ya. Pertama, Yahweh ya. Pertama, Yahweh itu kan kebacaan dari Yothevave. Terus terang, sampai saat ini kita nggak bisa pastikan Yothevave itu vokalnya apa aja. Yahweh itu adalah konstruksi dari, saya lupa nama orangnya, tetapi itu konstruksi yang diusulkan. Jadi, itu yang pertama, Anda harus paham itu. Kedua, Anda bawa-bawa opini orang. Ya, pembuktian itu bukan opini. Pembuktian itu, tunjukin. Misalnya, Yothevave itu disembah oleh siapa gitu. Orang-orang Babel gitu. Seperti itu. Kamu tunjukin buktinya. Bukan opini-opini orang. Kamu tadi tunjukin cuma opini orang. Opini orang itu mungkin nanti ada yang kritik lagi. Opini yang sanggah. Jadi nggak valid yang kamu bawa. Yang ketiga, kamu juga harus paham. Yothevave itu sudah menyatakan ini kepada dari zaman ada. Zaman Adam sampai zamanmu. Jadi, tidak tertutup kemungkinan. Bangsa-bangsa lain juga mengenal gitu ya. Walaupun mungkin yang diperkenalkan lebih jauh itu kepada bangsa Israel. Jadi, itu tidak membantah apa-apa. Dan soal Yothevave sudah menjawab kepada Ananias, kan saya sudah tunjukin ayatnya. Anda nggak paham, nggak nyimak, ya itu salah Anda. Jadi, itu sudah menjawab pertanyaan Anda gitu ya. Kapan Yothevave bicara langsung kepada Ananias. Nah, sekarang saya minta waktu dihentikan. Tolong waktu dihentikan. Saya mau share screen. Halo, halo. Waktunya nih, jalan terus. Halo, Pak. Pak MDM. Nanti aku tambahin 20 detik aja. Aku hitung detiknya. Dari 40 detik ya, dari 40 detik tadi. Langsung share screen aja, itu kalau langsung share screen aja. Nggak, soalnya saya ininya mau tebak-tebak waktunya jadi nggak bisa gitu loh. Dia monitor ke Pak MDM ini, langsung share screen aja. Langsung di-share aja begitu. Sekarang lagi pada nonton bola, bro. 40 detik ya. Ya, tadi kan Kores klaim-klaim gitu. Katanya saksi-saksi gitu ya. Nah, saksinya kalian tuh bertentangan dengan ayat ini. Surat Hud ayat 1. Ya, Alif Lamra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Serta dijelaskan secara terperinci. Yang disurunkan dari sisi Allah. Yang maha bijaksana, lagi maha tahu. Nah, menurut ayat ini, kitab Anda tuh sudah diturunkan secara rapi. Gitu loh. Sementara Anda bicara, oh ini saksi. Ini yang mendengar, lalu menulis. Para murid-murid yang mendengar menulis gitu. Ini bertentangan dengan ini gitu loh. Ya, katanya diturunkan secara rapi. Begitu ya. Kesaksian pun, kalaupun seperti itu juga buat kami. Bukan kesaksian yang setara gitu ya. Aku udah ngambil waktunya. Oke, silahkan 5 menit untuk waktu untuk pihak Islam. Oke, thank you. Nah, jadi udah terbukti ya. Kalau Islam itu saksi penulisannya ada. Saksi otoritasnya ada gitu. Lalu saksi penisbatan bahwa nabinya ini adalah memang dari Allah ada gitu. Kalian itu mana? Kalian itu nggak ada dari tadi tuh diminta tuh nggak ada 5 menit kebuang percuma dari tadi loh. Bahasa apa coba dari tadi? Oh, yang ditanya terus Boaz Eli Melek kenapa disebut saudara? Nggak tahu, nggak tahu. Nggak bisa gitu. Kalian ngotot banget soal utah harun. Gua tanya itu si Boaz sama Eli Melek, saudara kenapa? Bingung kan? Peri itu kepalian kalian tuh. Itu per kalian itu. Beresin mah kalian. Nah, sekarang ini lanjut lagi ya. Tadi yang bilang soal Yahweh-Yahweh itu datang dari mana? Itu baru satu gue bawa tuh. Dari Kanaan. Ini juga dari Mesir udah ketahuan juga dia. Ya, masa Tuhan ngomong berdusta? Ini ngomong cuma tahu yang Musa doang sama Israel. Ujung-ujungnya pagan Mesir dan pagan Kanaan tahu juga itu Yahweh siapa. Apa ini coba? Tuhan apa ini yang seperti ini? Lihat di sini. Ini soleh Tempel Kartus ya. Perhatikan. Nih, YHW 3 di sini. Nah, ini ya. Hireografinya ya. Hireografinya. Nah, ini. Ini YHW 3. Nah, ini Yahweh ini. Ini nggak pakai AE-AE ini. Ini Yahweh ini. Orang Mesir udah tahu ini. Nah, sekarang kita lihat. Orang Mesir itu Yahweh-nya itu apaan? Ya, Egyptian God. Nah, kita buka di sini. Nah, oke. Sudah keluar ya. Nah, di sini kita lihat. Di sini. Mau yang mana? Tuh. Di sini aja udah dibilang. Israel as a story of .com. Yahweh was a god of besi. Dewa besi di sini. Nah, ini ya. Ini nih. LandiusTravel.com di sini apa? Yah. Nih, apa? The word moon. Artinya apa? Dewa bulan. Jadi, kalau misalnya dibilang Yahshua berarti apa? Dewa bulan yang menyelamatkan. Kan ke sana jatohnya. Kenapa? Karena yang diambil Yah. Yang diambil Yah gitu. Itulah kenapa anak sulung dan anak perjanjian namanya Ismail dan Israel. Nggak mengambil Yah. Karena Yah itu ada unsur pagannya. Gitu, my breath. Sekarang jadi kalau misalnya dibilang apakah ini firman Tuhan? Iya. Apa? Tuhan kalian? Tuhan dewa bulan ini. Tuhan bulan jadinya. Kan gitu. Mau ke mana larinya sekarang? Di sini juga udah gue buktiin gitu. Sekarang kalau misalnya yang kayak begini nggak lu terima, lu maunya gimana? Lu mau balik ke masa lalu. Ya, gitu. Antonius. Lalu kemudian lu bawa gotong-gotong inskripsinya terus lu videoin gitu. Nggak bisa begitu, bre. Semua pembuktian itu kita melemparkannya kepada arkeolog-arkeolog dan orang-orang yang kompeten. Kita tinggal bawakan datanya. Kan begitu. Gitu. Tidak pakai asumsi kita sendiri. Ini baru kenyataan yang ada. Mana link-nya? Ini link-nya. Gue kirim. Nanti. Abis ini. Nah, terus abis itu apa lagi? Ini ya, boas. Susah banget jadi jawab ya. Ini, lihat nih. Penebus yang disebutkan boas itu. Nah, ini. Penebus yang disebutkan boas itu. Terus di sini dibilang. Tanah milik kepunyaan saudara kita Eli Melek kendak dijual oleh Anomi yang telah pulang dari daerah Moab. Dia berkata kepada penebus itu. Nah, di sini saudaranya penebus siapa? Eli Melek. Hubungannya apa? Hubungannya apa disebut saudara? Nah, ini ya. Jadi, untuk Ivan Villa yang nonton, ini adalah konter untuk Uhtah Harun, saudara Eli Melek ini. Kresten ini udah dua tahun bingung ketika dikonter pakai ini. Jawabnya apa? Seperti yang dikatakan oleh prasnya. Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Ya, masa tanya saya? Nah, itu susahnya di situ. Yaudah, kita diamin aja mereka. Kalau kita kan udah ada jawabannya. Uhtah Harun, pembandingnya apa? Di sini, Al-Isra ayat 27. Di situ, lihat. Orang-orang pemboros disebut apa? Saudara setan. Nah, di sini mereka nggak mau bahas. Nggak mau bahas mereka di sini. Karena mereka tahu bahwa di sini sudah menjelaskan korelasinya kepada Uhtah Harun. Saudari Harun dan saudara setan. Nah, itu apa? Melambangkan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang pemboros. Nggak bisa dibantah di situ. Terus sama saksi-saksi juga ya. Itu sampai sekarang belum dikasih sama sekali. Kemudian dibilang firman Tuhan itu firman Yahweh. Mana? Mana tertulis bahasa Yunani Yahweh itu mana? Kalau ada, tunjukin sini. Kalau tertulisnya adalah ini adalah Legei Ho Yahweh. Nggak akan ada. Adanya Theos. Nah, sekarang kalau bisa disebut Theos, tahu lu saja di X8. Nah, ini kita buka nih. X28.6 ya. Interlinear. Kita buka di sini. Nah, kita buka di sini. Udah, kok jadi pindah? Nah, kita buka di sini. Ini kelihatan di sini. Ini Paulus ketika digigit ular nggak mati dibilang apa? Theon. Einai Theon. Itu jadi. Jadi Ananias itu mendapatkan firman siapa? Firman Theon. Theon siapa? Paulus jadinya. Bukan Yahweh. Susah kalau kayak gini kan. Berarti Biblos itu adalah turunan-turunan kitab suci yang diilhamkan oleh Paulus sebenarnya. Mau lari ke sana? Itulah kenapa nama itu penting. Sayangnya, ironisnya dalam kitab suci dari Yesus Yunani ini nggak ada sempurna sekali tertulis ada nama Yahweh di sana. Ini ironisnya. Berbeda dengan Al-Quran. Udah gitu, ngomong injil-injil dari Yesus, orang injilnya aja Matius Marcus Lucas Yohanes menisbatkan nama orang tapi orang yang nggak tahu dan nggak pernah mengklaim bahwa itu memang tulisannya. Terima kasih. Yang salah kan orang itu yang nyebut. Nah yang nyebut Harun Saudara Maria Saudara Harun siapa? Kitab Anda. Anda mau mengakui bahwa itu salah? Silahkan. Kalau itu yang Anda kutip-kutip itu salah silahkan. Yang nyebut Paulus Tewon itu salah silahkan. Yang nyebut saudara bahwa itu salah silahkan. Bukan Tuhan kok, bukan Nabi yang mau ngomong seperti itu. Soal Yahweh tadi jawab tadi. Anda nggak paham. Yahweh itu, kita nggak tahu Yahweh itu Yahweh yang mana. Apakah Yahweh yang sama dengan yang di Alkitab? Nah Anda kan beropini orang. Kalau Anda nggak bisa tunjukin bukti, yaudah jangan beropini orang. Saya bisa tunjukin kok opini-opini yang berbeda dengan orang tadi gitu loh. Yang dulu siapa yang menyembah Yotif Hafei itu nggak ada yang tahu. Itu saya ada artikelnya, Cuma saya nggak bisa bawa disini sekarang. Yang jelas opini, yang Anda bawa itu opini. Itu Anda harus paham gitu ya. Nah Anda bilang saksi di Kristian nggak ada tebalik, Kores. Anda nggak ada saksi. Sekarang saya tanya, siapa yang menyaksikan Nabi Anda menerima wahyu dari Tuhan? Bahwa Nabi Anda diutus oleh Allah. Ada nggak? Saya yakin nggak ada. Tetapi siapa saksi bahwa Paulus diutus oleh Tuhan? Ada. Ananias. Petrus. Tadi kan Ananias udah dengar langsung dari Tuhan. Anda mau bilang itu ada kata Yotif Hafei itu nggak masalah ya. Anggaplah itu mau kata apapun yang penting itu Tuhan aja. Ilahi aja. Yesus kan udah naik ke surga. Yang Ananias dengar tuh bukan Yesus yang masih di bumi. Yesus itu udah naik ke surga. Dan dia bilang ya Tuhan. Yesus berkata. Jadi jelas ini suara Tuhan ya. Kita nggak mau debat soal Yotif Hafei. Tapi itu Yotif Hafei. Kalaupun bukan Yotif Hafei juga tidak masalah. Yang penting itu bukti ilahi gitu loh. Ya sementara Anda yang mengutus bahwa Nabi Anda diutus oleh Allah. Berarti siapa saksinya? Nggak ada. Kalau saksi penulis emang nggak usah dihomong. Nggak ada guna itu. Yang namanya juru tulis sudah pasti menyaksikan apa yang diucapkan oleh orang yang mau ditulis itu. Tapi apakah apa kualitas ilahinya? Nggak ada di situ gitu. Ya silahkan aja yang mengklaim itu. Silahkan, Pras. Ya. Saudaranya Saudaranya Meriam adalah Harun dan Musa. Makanya kamu kalau pakai nama Harun lagi ya paling kamu bilang oh iya ada saudaranya Musa yang Maria juga yang pada waktu itu tapi bukan damannya Musa. Tetapi kan kalian nggak ada keterangan apa-apa. Kemudian kalian menjawab ke Eli Melek. Itu namanya mencari-cari celah. Kan kalau dikatakan bahwa Eli Melek saudaranya Boas ada masalah apa? Kenyataannya memang begitu. Kenapa harus kita buktikan? Itu loh. Kan itu sebuah pernyataan. Kemudian juga di sana yang namanya kata yang dipakai untuk brother itu bisa relatif bisa kinsif bisa same tribe itu bisa dipakai untuk itu di dalam Alkitab. Jadi nggak ada masalahnya dan nggak ada masalahnya Eli Melek dengan Boas dengan apa itu nggak ada masalahnya. Sekarang yang masalahnya itu Harun itu adalah orang yang hidup di jamannya Musa gitu loh saudaranya Musa gitu loh kok bisa mendadak ada Harun ya itu yang diperanyakan. Ya dan tadi Kore sudah mengakui bahwa ini suatu kesalahan secara tidak langsung karena dia bahwa-bahwa kesalahan orang menyebut Paul sebagai Theon di situ dia membandingkan dengan itu gitu loh berarti secara nggak langsung dia mengaku ini salah. Kemudian Dela 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 bisa juga Dela kan jadi Dewa Bulan gitu nggak ada masalah sebenarnya kita nggak ada mempersalahkan itu orang menganggap itu kata Tuhan Tuhan makanya orang Kristen dan Alkitab nggak ada masalah pakai kata Tuhan pakai kata Theos pakai kata Sen kita nggak ada masalah yang penting yang dituju siapa gitu loh nggak tergantung itu tadinya orang di itu kita memberitakan Injil ke suatu bangsa nanti ya yang primitif nggak pernah tahu apa-apa kemudian dia punya Dewa namanya Aeo gitu ya kemudian dia punya Tuhan Aeo mungkin kita pakai nama Aeo untuk Tuhan itu sama Surat Khud tadi pertentangannya belum dijawab oh itu berarti dari Dewanya sama yang dituju siapa pencipta yang satu-satunya kamu pakai nama yang sama pun kalau sifat-sifatnya beda itu bukan Tuhan kalau Tuhan begini Tuhan begini ternyata itu sifatnya tidak sesuai dengan Tuhan maka biarpun kamu menyebut Pama Yehova ataupun Yesus ataupun apa nggak ada gunanya itu tadi Surat Khud ayat 1 Surat Khud ayat 1 belum dijawab ya Kores kamu belum jawab ya pertentangannya menurut Khud ayat 1 ini dikatanya disusun secara rapi Anda mengklaim Anda kan mengatakan tidak tersusun secara rapi karena Anda bilang itu ditulis secara bertahap iya kemudian ditulis oleh Lukas segala orang dari sepanjang 400 tahun nggak ada yang komplain dan semuanya memang seperti itu dan di dalam tulisan para Bapak Gereja juga demikian oke silahkan waktunya untuk pihak Islam menang lebih kelimpungan ya Pras Antonius sama Boas nggak kelimpungan justru kamu yang kelimpungan waktu muslim justru kamu yang kelimpungan nggak jawab jangan nanya ini yang lucu ini ya inilah logika kekwisah ini logika apa ini kenapa dipotong jangan potong bisa dulu dong waktunya dong ini jangan kamu bertanya dong jangan pakai kalimat tanya kita nggak pakai kalimat tanya yaudah tetap aja hargain waktu gue gitu iya iya tapi semua ketawa dulu logika ngaco kamu adil kok silahkan silahkan kamu pemberkan sebentar intrupsi dulu maaf karena Ustadz Alif ada gangguan dia keluar saya urusan telepon dia perangkatnya tidak bisa tadi waktu laptop gimana apakah Kang Koresh melanjutkan sendiri atau kita lanjut aja sendiri Solo aman oke oke siapa tau perlu ada kita masukkan udah cukup 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 aja oke silahkan Kang Koresh maju oke nah jadi ini ya ini yang menarik begini tahap bertahap sama rapi itu bedanya apa gitu kalau misalnya kontradiksi itu bertahap dengan langsung nah gitu kan kan udah ketahuan sekarang mana kitab yang gedebuk dari langit itu mana gitu kan gedebuk melalui kepala-kepala dari para penulisnya Biblos lalu kemudian ditulis itu baru gedebuk gitu kalau kita kan enggak berangsur-angsur 22 tahun berangsur-angsur bertahap itu rapi enggak gedebuk gitu itu lalu kemudian kalau misalnya banyak Yahweh-Yahweh atau Yesus-Yesus yang lain yang menjadi nama-nama berhala orang-orang pagan ya kenapa nama pagan yang lu ambil pertanyaannya kan gitu jadinya sekarang kenapa enggak nama Tuhan aslinya aja yang diambil ngapain nama pagan diambil gitu itu pertanyaannya nah terus ini juga itu kan itu yang ngomong Yesus Teos itu yang ngomong apa siapa namanya si Paulus Teos itu itu salah gitu terus yang ngomong saudara kita si Ali Melek dan Boas itu salah emang nama Kristen bukan dari orang-orang Yunani gue tanya bukan dari orang-orang Yunani terus kenapa dibenarkan terjadi kembali standar ganda diantara kekristenan saudara-saudara gitu yang bagus-bagus dari orang Yunani diambil gitu roh tenung diambil terus apa tadi oh iya cara pernikahannya diambil kemudian itu nama yang dinisbatkan oleh pagan Yunani yaitu Kristen diambil juga tapi yang Paulus dibilang Teos nggak diambil saudara kita Ali Melek dan Boas nggak diambil kok bisa begitu ya kok bisa begitu apakah itu dari isi pikiran Tuhan mana ku tahu lanjut lalu kemudian kalau misalnya memang ada data pembantannya ya tunjukin lah tunjukin gitu jadi jangan oh saya nggak bawa datanya sekarang tapi itu ada datanya nggak berlaku bre selama nggak ada data pembanding data gue berdiri kokoh dan gue bisa bawa banyak data Yahweh itu dikenal oleh orang-orang pagan sebelum Israel itu baru kanaan tadi belum eh Mesir udah belum bisa gue bawa sasuh nanti bangsa sasuh bangsa sasuh itu adalah bangsa di timurnya Israel jadi copy paste itu sebenarnya belum nanti Edom juga menyembah Yahweh sebelum Israel seru seru itu cuma yang menyakitkan kebenaran ini kenapa karena soal skriptura ternyata mengenyampingkan kebenaran-kebenaran di luar sana makanya kalau kalian berkaca Islam begini dan begitu itu cuma Indonesia kita cek secara global yang hancur yang mana kekristenan sebenarnya declining di Eropa dan di Amerika kelaparan di Afrika kan susah sama apa lagi ya kalau nabi menerima wahyu memang ada saksinya ya coba gue pengen tahu ketika firman itu nyampe kepada Elia di goa ya di goa itu ada ada saksinya coba gue pengen tahu yang itu ketika nyampe di goa itu firman saksinya siapa atau bahkan penulis ini adalah saksinya iya dia bisa melayang-layang di atas permukaan air dan permukaan awan lalu melihat ada firman-firman turun kepada nabi-nabi iya coba dong mana saksinya itu si Elia sama nabi Yeskiel Yeremia lalu kemudian Nehemiah sama siapa Ezra juga itu saksinya siapa tuh ketika wahyu turun kepadanya ada saksinya karena saya tahu gue orang yang bisa melihat malaikat yang menurunkan wahyu orang yang bisa melihat wahyu itu sendiri hanyalah nabi apakah para murtadin ini nabi karena pernah melihat Tuhan iya atau gimana konsep nabinya kok jadi gue jadi bingung sendiri ya dengan hal-hal yang diomongkan oleh kekristenan oke lanjut lagi terus kalau misalnya sekarang kita mau pakai logika karena tadi si Antonius ngomong nah sekarang mana orang gak perlu kita pakai logika pakai logika ya logikanya apa gitu yang dipakai ketika bukan Yahweh yang ngomong tapi Petrus yang mengangkat Paulus menjadi apostolos logika apa yang dipakai ini logikanya Petrus atau logikanya Yahweh gue tanya itu dijawab ya logikanya Petrus atau logikanya Yahweh mengenai persaksian ini lalu kemudian apakah memang ada Petrus dan Ananias disana ada memang disana ya Petrus sama Ananias ketika Paulus tergepar-gepar yang kemudian nama nama kegepar-geparannya ini menjadi sebuah penyakit apa epilepsi di Irlandia Utara ada itu saksinya ketika Yesus siapa Paulus tergelepar-gelepar gitu gue rasa gak ada deh gak ada deh itu deh Petrus dari mana itu dari mana tahu dia itu berarti itu bukan saksi namanya itu sotoy dia mengklaim sesuatu yang dia tidak lihat dan dia tidak dengar gitu kan Ananias juga berikut demikian berfirman Tuhan itu kata penulis bre kata penulis itu gak pernah ada ada Tuhan berfirman akulah Tuhan tanpa ada penulis di depannya gak ada dalam Biblos gak ada dan kalian jangan pakai standar ganda kalau misalnya Oh Taharun ini beda jaman maka Boas dan Eli Melek pun itu beda jaman ya thank you oke silahkan dari pihak Kristen oke ya saya dulu ya pertanyaannya tadi kenapa orang Kristen pakai nama pagan YTFV ya jawabannya simpel karena YTFV memang bukan nama pagan yang pagan kan anda dan anda sampai sekarang tidak bisa bawa bukti yang anda bawa opini begitu ya anda bilang nama Kristen dari Yunani karena memang ya tidak salah karena memang tidak salah kita bisa kita gak masalah orang-orang manapun mengecap kita apa gitu panggil kita Kristen atau apa selama itu tidak salah ya kita terima kalau yang soal-soal yang lain yang salah-salah kan jelas kalau Paulus disebut Theon jelas salah tentu kita gak terima itu kan logika simpel yang kamu tidak bisa tunjukin gitu ya terus anda bilang anda bawa data-data datamu itu opini ya anda harus paham datamu opini gak valid gitu terus saksi Yesaya Yeremia loh anda gak paham yang saya maksud dengan saksi yang saya maksud dengan saksi ini bukan melihat langsung tetapi ada saksi lain yang sama-sama dari Tuhan yang diutus dari Tuhan entah seorang nabi atau rasul mengatakan yang sama mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nabi mendapat wahi dari ilahi walaupun dia gak gak lihat malekat Gibral datangin nabi Muhammad gak lihat gak apa-apa ada gak kan gak ada kalau Yesaya gak sama yang lihat gak ada tetapi kan dia dikutip disaksikan oleh para rasul para nabi-nabi para para Yesus aja mengutip banyak nubuatan-nubuatan mengutip firman Tuhan dari kitab nabi Yesaya berarti Yesus dan para rasul-rasul mengakui yang menjadi saksi bahwa Yesaya itu adalah menerima firman dari Tuhan dan ini bukan kesaksian sekedar klaim mereka tuh ada otoritas ilahi gitu ya mereka mengutip Yesaya nah anda sekali lagi keliru pada saat saya membuka Petrus Petrus itu bukan mengangkat Paulus Petrus itu sebagai saksi bukan saksi saksi yang tadi saya bicarakan ya bukan saksi melihat dengan mata Yesus menunjukkan bukan seperti itu tetapi Petrus menyaksikan bahwa Paulus itu punya hikmat dapat hikmat dari Tuhan gitu loh itu yang anda harus paham orang yang kemudian soal penangkatan Paulus itu disaksikan bukan yang saya saksi sekali lagi bukan langsung melihat dengan mata tetapi saksikan dikukukan oleh Ananias Ananias terima perintah dari Yesus Yesus adalah Liatifave jadi itu sudah menjawab jadi kerasulan Paulus itu bukan klaim semata disaksikan oleh Ananias dibenarkan oleh Petrus nah itu yang kalau kami tanyakan kepada nabi anda ada gak seperti itu ya kalau soal Epilepsy kan cuma tuduhan gitu loh ya itu cuma tuduhan fitnah nah sekarang anda soal surat Hud ya anda bilang itu tersusun dengan rapi nah sekarang jadi pertanyaan rapinya seperti apa sih gitu loh ya coba anda anda uraikan secara susunan ya kronologis atau apa gitu ya kerapian susunan Al-Quran karena surat Hud ayat 1 ini mengatakan diturunkan bisa rapi jadi pada saat diturunkan itu sudah rapi gitu loh ya jadi tidak perlu disusun-susun ulang oleh Khalifah Uthman tidak perlu di apa itu gak perlu karena menurut sudah tersusun dengan rapi gitu loh nah sekarang susun-susun seperti rapi itu kalau seperti apa kalian rapinya seperti apa yang anda pahami gitu ya silahkan Pras Pras monitor kalau foto bukan dibuka dari kamu dibuka dari link itu bisa jadi foto dan udah bahas mereka yasa gitu ya tapi bagaimanapun kita tidak ada masalah penamaan-penamaan daripada Tuhan dipakai dengan nama makanya kita mengambil kata Allah gak ada masalah gitu loh tapi Allah-nya kita bukan Allah-nya kamu gitu loh ya kenapa? karena kita mengambil kayak Theos segala gak ada masalah karena Theos itu dipakai untuk kata nama kepada Tuhan atau Tuhan gitu ya kepada Allah gitu ya nah jadi gak ada masalah the God kita mau ganti the God juga gak apa-apa ada kata Muslim ada kata sekarang di pemerintah mengatakan gak boleh pakai Allah harus pakai yang lain kita pakai God juga gak apa-apa gitu ya jadi itu nama itu gak ada masalah apa arti sebuah nama Tuhan tuh gak punya nama Tuhan tuh bukan ciptaan untuk membedakan mempunyai nama oh ini gue bikin nama sendiri buat diri gue nama gue gitu untuk siapa yang manggil gitu ya itu adalah nama Tuhan untuk hubungannya dengan manusia gitu bukan Tuhan itu bernama kalau kita perlu bernama kalau gak gitu gimana kan kita banyak kalau Allah kan cuma satu gak ada dua ya jadi si Kores gak ngerti-ngerti nih soal saksi kan Muhammad nulis sendiri gitu ya dari kepada murid-muridnya kepada dia punya sahabat lah penulis lah apalah tapi kan yang dapat wahyu cuma satu orang gitu itu namanya satu saksi kalau kita orang kan banyak ya ada Yesaya bukan Yesaya siapa yang melihat siapa saksinya Yesaya siapa saksinya Elia bukan begitu ya tetapi penulisnya itu banyak ada Yesaya menulis kemudian setelahnya ada berapa ratus tahun kemudian ada Yeremia ada Yeskel ada Daniel gitu loh nah penulisan-penulisan mereka itu digabung jadi satu itu adalah satu kesaksian dimana itu ada satu kesatuan menunjukkan bahwa pengarangnya itu hanya satu yaitu Allah gitu oke terima kasih Pak oke silahkan waktunya untuk pihak Islam oke thank you waktunya ya sekarang kita akan tanggapi ya ya itu mengenai surahut satu itu udah terbanta dan udah terjawab dengan mudah ya jadi tersusun rapi itu berangsur-angsur dan tidak bentrok dengan yang namanya bertahap ya jadi kalau misalnya gedebuk nah baru kontradiksi nah itu ya kalau gedebuk baru kontradiksi gitu tapi kalau berangsur-angsur itu rapi karena berangsur 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 lalu bukti rapinya apa kami bisa menghapal dengan mudah enam ribuan ayat Al-Quran berbeda dengan umat-umat lain ini perkara mudah ini perkara mudah ini nah lalu kemudian lanjut lagi sekarang kita bahas ya ini soal siapa tadi Paulus Paulus itu epilepsi nah ini udah masuk ke dunia medis gitu nih jadi Saint Paul's Syndrome nah gitu ya Saint Paul's Syndrome kita buka Saint Paul's Syndrome nah tuh lihat ini nah disini ya kita akan share screen abri abri kita buka disini kita buka disini nah disini nah disini ya Saint Paul disease penyakitnya Santo Paulus nah the apostle Paul had a chronic disease punya penyakit kronis epilepsy nah gitu dibilang epilepsy is over us the most likely hypothesis jadi hipotesa ter apa namanya ter ter dekatnya adalah epilepsy dan ini masuk di ini nih ini government public medical gitu ya nanti ada lagi disini nah disini Saint Paul and temporal lobe epilepsy epilepsy di bagian otak depan nah gitu terus Saint Paul nah ini juga disini banyak banget yang bahas bre ini kebenaran terima kenyataannya orang yang paling mengenal Yesus orang yang paling tahu cara menjelaskan apa yang dimaksud Yesus itu ternyata mempunyai penyakit epilepsy dan ini dijelaskan kenapa karena Paulus ketika melihat cahaya yang silau dia dalam bahasa medisnya itu Caesar ya atau kalau bahasa Indonesia bahasa awamnya kejang-kejang itu bre terima kenyataannya susah banget ini dibuka dimana-mana banyak ini gitu ya kita tutup lagi lalu bahasan berikutnya adalah mengenai nah ini juga nama Allah ya nama Allah gitu jadi ditulis dalam biblos itu ala-ala lain aku akan mengusulkan kepada kemenang untuk mengganti nama berhala dalam Al-Quran dengan Yesus Yesus lain sebagai penyeimbang dengan apa yang dilakukan oleh kekristenan selama empat puluhan tahun itu yang akan gue usulkan gitu jadi kalau misalnya mereka yang menyembah Yesus Yesus ini sebenarnya tidak ada gunanya jadi kalau ada berhala-berhala dalam Al-Quran diganti katanya Yesus Yesus gitu atau enggak Paulus-Paulus diganti begitulah supaya imbang aja sih kayaknya gue pengennya begitu ya jadi nantilah semoga diterima usulan gue gitu nah kalau misalnya enggak mau kayak begitu ya tinggalkan kata Allah yang kalian disebatkan kepada berhala gitu aja sih nah kemudian lanjut lagi oh iya soal pendapat-pendapat ya itu bisa kita lihat disini misalnya kita buka disini nah kalian itu sebenarnya yang selalu beriman kepada pendapat nah disini kita lihat ya pendapatku nah disini ada pendapatku kita buka pendapatku nah keluar nah disini ini bisa kita buka disini cut nah terus kita buka lagi disini cut nah disini nah disini lihat 1 kali itu sempat belan sebab menurut pendapatku tewas memberikan kepada kami para apostolos tempat yang paling rendah ini ini Paulus berpendapat jadi iman kalian ini kan sebenarnya yang datang dari opini gitu ini data gua ini bukan opini karena tidak ada pendapat disini disini langsung apa namanya langsung kesimpulannya gitu kultus Yahweh sebagai dewa besi itu dari mana dari kanaan ini udah mulai dari bronze dan orange age gitu dari jaman besi dan jaman perungu terima kenyataannya gitu kan itulah tadi standar gandanya Paulus disebut dewa bukan tapi kalau orang-orang pengikut penyembah Yesus disebut Kristus diterima padahal sama-sama dari pagan Yunani aneh banget pagan Yunani diambil setengah-setengah kalau mau pagan pagan semuanya diambil jangan setengah-setengah gitu sih yang gua mau kita balik lagi di Paulus ya ini lihat 2 kontinus 8-10 inilah pendapatku inilah keimanan lu tetapi menurut pendapatku tetapi aku memberikan pendapatku sebab menurut pendapatku apa ini keimanan apa yang seperti ini coba pendapat orang kok menjadi keimanan aneh bisa gitu ya lucu apalagi ya sama tadi bilang Petrus saksi sekarang bukan saksi maunya apa sih Antonius udah gua bilang gak ada yang menyaksikan ketika Paulus itu kena Caesar gak ada Ananias itu diceritakan Paulus oh iya percaya kemudian si Petrus diceritakan Paulus oh iya percaya ini apa namanya ini testimoni bukan saksi membedakan testimoni klaim dan saksi aja kebingungan kekristenan gitu terus mana ada Khalifah Uthman itu mengkanonisasi atau menyusun ulang gak ada mengumpulkan kodifikasi namanya gitu jadi peremajaan perkumpul perkemajaan mushaf itu bukan menyusun aneh-aneh perkataannya gak ada itu kanonisasi atau menyusun ulang oke terima kasih pak ini gimana katanya narasum yang pihak islam Pak Alif ini gak bisa jadi saya gak mau komisinya ini dua lawan satu ya berfair ini gimana satu lawan satu malah enak sebenernya tapi gak apa-apa dia berdua dia suruh tambah pendunggang buda gak mau ini gimana gak apa-apa mau ada pendampingnya sebagai pendamping aja biar katanya dari kristianan biar gak ada framing dua lawan satu ya kita harga itu mangkores karena nanti dia bilang begini padahal sendiri mangkores juga kita gak apa-apa padahal sebenarnya sendiri juga gak ada masalah tapi kalau kayak gitu gak nyambung nanti bro ya tentuin aja ini Pak Koresnya ada temen debatnya kan ada penunggang buda penunggang budanya naik aja awi atau gak ikhwan aja majulah ya ikhwan ya sebegit pendamping aja ya soalnya biar gak biar biar hal kayak itu ikhwan monitor ikhwan buka micnya dulu Pak Ikhwan maaf Pak Kores karena mereka ini padahal kita pun Pak Kores sendiri bisa cemakan jangan sampai katanya ada framing dua lawan satu itu bener ya betul enggak biar fair ya biar fair ya Pak Iwan atau Habib Nizar Habib Nizar siapa yang bisa bergabung Habib tadi ketemu di tiktok gue sama dia Habib Bang Iwan dampingi saja sekedar pendamping Habib Nizar dan bro siapa siapa bola gak tau ini lagi live ini lagi live kalau gitu lagi tanya kayaknya siapa nonton iya kayaknya yaudah gimana jadi kembali saya gak usah jangan saya maju Pak Ustadz Alip atau Pak Amir lah Pak Amir iya silahkan Ustadz Alip Ustadz Alip gangguan dia jari kan dia cuma merekot aja itu dampingi Kores yaudah yaudah Kores aja lanjut lanjut tetap 2 lawan 2 tapi Kores yang utama berarti sekarang narsumnya yang dari pihak Islam Pak Amir sama Pak Kores silahkan dilanjutkan oke terima kasih jadi Kores sekarang sudah mengakui bahwa saksi dari Muhammad yang dia makut adalah saksi bahwa Muhammad mengimlakan ayat Quran tetapi gak ada saksi bahwa apa yang diterima Muhammad ada dari Allah ya itu yang kita sudah bisa lihat sekarang kemudian juga kesalahan Harun itu masih belum bisa dijawab karena kalau dibilang karena keimaman akan jadi pertanyaan lagi loh kok keimanan seperti apa emang emang Maria itu imam apa gitu loh ya kalau dibilang kesalahan Harun adalah soal keimaman begitu ya itu jadi banyak hal yang aneh muncul ya kemudian juga khut satu diklaim tersusun rapi karena diturunkan secara bertahap kalau diturunkan berangsur-angsur itu sama dengan rapi oh belum tentu ya ini logikanya saya tidak saya terima diturunkan berangsur-angsur itu tidak selalu sama dengan rapi berangsur-angsur bisa aja acak-acakan makanya kamu gak bisa bilang buktinya rapi karena diturunkan berangsur-angsur kamu harus kasih dalil rapinya dalam hal apa misalnya tersusun secara abjad tersusun secara kronologis nah ya jangan pakai logika ngaco dibilang berangsur-angsur pasti rapi belum tentu dalilnya apa gitu nah hafal sama rapi itu tidak logik ya bahwa yang gak rapi juga bisa dihafalkan yang hafal itu belum bisa dirapikan ya saya mau minta waktu dihentikan dulu mau saya screen bisa 337 ya oke jangan bilang akhita tidak ada yang bisa menghafalkan ya kalau diniatin bisa ya cuman memang orang Kristen bukan tujuannya untuk hafal-menghafal makanya orang gak banyak yang niat untuk hafal tetapi ini ada seorang Kristen menghafal 42 kitab bisa gak kalian ya ini ada ada dalilnya ada buktinya ya bukan bukan sekedar klaim-klaim padahal akhita itu isinya 8 kali lipat kok gak salah ya jumlah huruf-hurufnya gitu ya ayat-ayatnya dibanding Al-Quran gitu kok saya lupa lah antara berapa tahun yang jelas jauh lebih banyak tapi ada yang bisa menghafalkan nah jadi soal hafal sama dengan rapi itu tidak bisa logikanya saya tolak nah paul sama dengan epilepsi lagi-lagi anda bawa opini orang tanyaannya ada gak ayat-ayatnya bahwa paul itu memang epilepsi ya kejala-kejala seperti itu ada orang yang mempunyai sebagai epilepsi ya silahkan itu kan opininya kaum liberal ya itu anda yang selalu bawanya opini orang begitu ya sama dengan seperti anda bawa opini YTFL yang disembah oleh bangsa lain dimana opini juga tidak menjadi masalah buat Kristen YTFL yang disembah bangsa lain juga tidak masalah karena seperti tadi saya dibilang bahwa YTFL itu diperkenalkan pada sejak zaman Adam gitu loh jadi kalau ada bangsa lain yang menyembah juga silahkan tetapi kita juga gak bisa mengklaim YTFL sembah bangsa lain karena Yahweh yang anda bawa itu tidak bisa dibuktikan sama dengan YTFL begitu ya gitu kemudian Petrus yaudah sementara itu dulu silahkan ya jadi kita itu gak mengatakan gue gak mengatakan apa gue mengatakan bahwa ya anggap aja Muhammad jujur tetapi perkataan itu dari malaikat gitu loh malah mengenai malaikatnya itu yang gue bicarakan bahwa itu apa benar dari Tuhan gitu kan malaikatnya dan sistemnya pendektean ya jelas kalau cara begitu adalah pendektean kalau di dalam Alkitab gak perlu Tuhannya itu menguasai ataupun mendektekan ataupun membuat tidak sadar jadi itu ada kesupra naturalan di dalam kenaturalan dibuat mereka mengetahui mengalami semuanya itu dan dipimpin dalam pengalaman dalam semuanya jadi waktu ditulis itu ada pimpinan Tuhan untuk menuliskan apa yang ingin Tuhan sampaikan dan semuanya itu menjadi sebuah pengertian kepada jemaat yang ada selanjutnya gitu mengenai Tuhan kehendak Tuhan dan segala sesuatu yang diwahyukan gitu ya jadi semuanya itu adalah sebagai satu kesatuan ada nasihat ada ini ada ini ada ini semuanya komplit gitu ya jadi itu adalah cara Tuhan gitu jadi cara Tuhannya jangan dipikir oh cara Tuhan kalau Tuhan harus Tuhan yang ngomong langsung seluruhnya kemudian didektekan kemudian gak bisa itu adalah bukan Tuhan yang demikian yang di dalam Alkitab Tuhan yang di dalam Alkitab itu adalah Tuhan yang bisa mengutarakan apa yang dia mau utarakan melalui kebebasan manusia jadi Tuhannya itu luar biasa gitu ya jadi Tuhan di dalam Alkitab jelas dikatakan di dalam Amsal manusia memikir-mikirkan ucapan lidah dari Tuhan manusia memikir-mikirkan Tuhan menentukan arah langkahnya dadu dilempar keputusan Tuhan yang terlaksana hati Raja ada di tangan Tuhan bagaimana Tuhan melakukan itu itu dia keilahian keilahian sanggup melakukan semuanya itu membawa dan mengajarkan semuanya itu dan memberikan penglihatan dan sebagainya dan memimpin di dalam kenaturalan daripada para penulisnya itulah kesupranaturalan di dalam kenaturalan gitu ya jadi itu adalah tapi yang saksikan ini bukan satu orang yang menjadi utama yang dari tadi kita bicarakan itu adalah semuanya yang saksi itu banyak begitu tetapi mengacu kepada satu hal ya itulah yang membuktikan bahwa itu adalah firman Tuhan oke silahkan dari pihak Islam ya aku jawab ya Jantan News mengulang-ulang pertanyaan itu supaya kabur dari jurnal medis kalau Paulus itu epilepsi dan pendapat-pendapat Paulus itu menjadi auto firman Tuhan kan gitu ya karena udah dijawab terapi itu ya bisa dihapal begitu nah sekarang ketika soal bukti hafal itu kenapa dibawanya artikel gitu kan lucu bukti hafal dilihat videonya apakah dia benar menghapal apakah dia menyebutkan perikop-perikop dan juga pasal-pasalnya sesuai gitu kan kita bisa lihat nah nanti kita lihat juga apakah pasal ini sesuai dengan manuskrip yang ini apakah ayat-ayat yang dia bawakan ini sesuai dengan manuskrip yang ini nah nanti terus kita lihat juga apakah itu terjemahan atau original text tar sekakmat disini kekristenan gitu jadi gak bisa kalau artikel dibawakan ketika buktinya adalah bukti penghapalan gitu Antonius terima kenyataannya gitu nah terus kemudian yang soal opini-opini lu gak bisa membantah jurnal medis tersebut kalau mau bilang itu opini silahkan bawakan data pembanding yang mengatakan itu hanya opini saja gitu karena gue sudah membawakan data bahwa yang beropini itu sebenarnya Paulus dia selalu ngomong menurut pendapatku menurut pendapatku nah gitu itu opini dan itu adalah dasar dari keimanan kalian opini karena sesungguhnya pagan Yunani tidak mempunyai kitab suci mereka selalu ngomong berdasarkan apa yang mereka mau tuturan yang paling bagus itu yang memenangkan atrium atau gelanggang orang-orang yang mendengarkan itulah kalian jadi ketika berhadapan dengan muslim yang selalu membawakan literatur disitulah kalian lemah dan hancur itu bre terima kenyataannya terus gitu sama apa ya ketika dibilang Tuhan luar biasa kenapa Yahweh berdusta dan pelit-pelit ngomong dia belum ada yang kenal ternyata bangsa-bangsa pagan sebelumnya sudah mengenal Yahweh gitu dari dewa bulan menjadi dewa besi kemudian dilantik menjadi Tuhan semesta alam atau dewa semesta alam oleh orang-orang yang menggunakan perjanjian lama dan perjanjian baru ini menyedihkan gitu sama ini juga berikutnya itu soal apa ya yang gue pengen buktikan oh iya ya itu yang paulus epilepsi itu memang sudah menjadi kenyataan dan itu sudah menjadi nama penyakit di Irlandia yaitu sindrom santo paulus datanya sudah gue sebutkan tadi kalau gak ada data pembandingnya yaudah terima kenyataan yang ada selama gak ada data yang membantah itu akan gue bawakan terus terus menerus supaya paham gitu dan paulus sendiri mengaku dia adalah orang yang mempunyai utusan iblis di dalam dagingnya gitu kan ya jadi semua orang itu hanya paulus yang ada utusan iblis dalam dagingnya dan hanya paulus yang menerangkan mengenai penyeliban Yesus itu bisa diselamatkan ketika kita percaya saja sedangkan yang lainnya hanya mengatakan perbuatan itu membuat keselamatan bahkan Yesus pun ngomong begitu sehingga biblos dibilang firman Tuhan itu gak bisa karena saksinya itu gak ada makanya tadi ketika gue tanya ini si Elia ini ya Elia nih ini Elia gue bawa disini ya Elia kita bawa disini Elia keluarlah Elia nah ini kita mana si Elia ini ada belum oh udah Elia itu di satu raja ya berarti mana si satu raja nah ini satu raja sembilan belas nah ini ya nah disini nih bisa dikira-lihat nih disana masuklah ke dalam sebuah goa dan bermalam disitu maka firman Tuhan datang kepadanya ini ini apa siapa saksinya ini ini siapa saksinya gitu siapa saksinya jangan kalian bilang karena Yesus mencatut maka itu benar karena Yesus ini selalu mencatut-catut perjanjian lama Yesus kalian yang Yunani ini selalu mencatut-catut perjanjian lama padahal Yahweh gak pernah menganggap Yesus ada gak pernah Yahweh sekalipun menyebutkan Yesus adalah anaknya dalam perjanjian lama dan juga dalam bahasa Ibrani gak ada itu semua hanyalah klaim-klaim dari tulisan-tulisan orang-orang Yunani yang gak ada saksinya sama sekali yang saksinya itu datang dari testimoni-testimoni sebagaimana Ananias dan Petrus yang mengatakan bahwa memang yang datang kepada Paulus itu Yesus padahal mereka tidak melihat sama sekali itu sedangkan Nabi Muhammad seolah-olah sebagaimana Nabi-Nabi lainnya wahyu tidak pernah ada saksi yang melihat ini contoh siapa Elia gak pernah ada saksi yang melihat nah ini gak bisa dibantah oleh kekrestanan sakit ini sama seperti boas gak bisa dibantah juga gak usah standar ganda karena memang Nabi-Nabi ketika wahyu turun gak ada saksi kalau ada saksinya maka itu murtadin karena hanya murtadin yang bisa melihat malekat dan juga Yesus sekarang terkait dengan ulangan satu itu siapa yang menyaksikan firmanya Tuhan yang dikasihkan Musa itu siapa yang menyaksikan memangnya ada yang melihat Allah menciptakan langit dan bumi gitu saksi 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 gitu yang diandalkan sedangkan warna Nabi menerima wajib juga gak ada saksinya hanya Allah dan Nabi yang menyaksikan oke apinya habis apinya habis kores kurang kasih waktu cukup nih sama Pak Amir aku bingung ya aku yang jawab dulu deh kasih aku 3 menit ya aku bingung ya si kores ini gak ngerti-ngerti tentang saksi gitu aku tidak berkata bahwa kalau Elia ngomong itu harus ada saksinya saya tidak berkata yang dikatakan oleh si siapa Muhammad itu saksinya siapa ya jelas dia dapat wahyu oke dia dapat wahyu masa gak nangkep itu memang gak ada saksinya gak bisa ada saksinya masa Tuhan harus ngomong eh Muhammad gue pengen Jibril mengatakan gue pengen ngomong sama lu tolong foto dulu ya tolong ketatangin orang dulu ya gak begitu dong ini gimana daya tangkapnya kores ini iya daya tangkapnya gimana saya tidak mengatakan itu saya mengatakan bahwa pernyataan daripada Muhammad itu adalah satu kesaksiannya dia gitu loh dan kesaksian itu jelas bahwa tidak dari Allah langsung tetapi dari Malaikat Jibril ya camkan ya pahami sedangkan para penulis perjanjian lama maupun perjanjian baru itu mengatakan Tuhannya itu yang langsung gitu Tuhannya langsung berbicara kepada mereka gak ada yang menyaksikan gak ada masalah memang ada yang menyaksikan pada waktu Tuhan berbicara kepada Yesaya pada waktu Tuhan menyatakan kejadian pasal 1 ad 1 kepada Musa memberikan penglihatan atau memberi tahu kepada Musa itu gak ada saksi benar gak ada saksi tetapi hal itu begitu dituliskan semuanya itu dituliskan Musa menulis satu sendiri kemudian Samuel sendiri kemudian Daud juga menulis kemudian Yesaya juga menulis berapa orang udah sendiri-sendiri kan gak apa-apa sendiri-sendiri nah tapi Yesaya ini mungkin boong gak kalau dia boong kok bisa sinkron ya seluruhnya ya dan pengendapannya ada ya kemudian tentang Petrus Paulus gitu mungkin Paulus dibilang Paulus boong tetapi para rasul yang semuanya yang juga memiliki robust percaya hal itu dan kemudian pada waktu dia mengajarkan ternyata ajarannya sinkron dan sinkron dengan seluruh perjanjian baru jadi 40 orang itu menulis hal yang sama aku masuk ya semuanya itu oke silahkan ya kores ya camkan ya jangan ulang-ulangi ketidakpanggapan anda oke ya anda bawa-bawa jurnal medis saya singkat-singkat karena anda banyak begini loh anda harus paham jurnal medis jurnal itu boleh ada opini tetapi kesimpulan itu tidak bisa opini ya kesimpulan itu harus ada pembuktian secara nalar ya bisa gak ada tunjuknya secara medis bahwa Paulus itu memang benar FC-FC saya minta bukti ayatnya Paulus FC anda gak bisa cuma bawa opini-opini walaupun itu dari jurnal jurnal boleh bawa-bawa teori atau opini atau hipostesa juga gak masalah ya tetapi jadi sekali lagi ya tidak bukti ya kalau anda ini lah tipikal kalian kalian cuma yang anda klaim sebagai fakta itu gak lain cuma opini sudah terbukti nah anda bilang hafal hafal bukti kenapa gak boleh artikel lihat emang kenapa kalau artikel kenapa video anda kan bikin-bikin aturan sendiri gitu loh yang gak fair ya kemudian anda bilang Paulus beropini ya memang kita gak apa-apa menyangkal bahwa Paulus bisa beropini gitu loh kita gak menyangkal itu terus anda bilang Pagan Yunani gak punya kitab suci ya memang Pagan Yunani tidak punya kitab suci ya sama seperti Pagan Mekah tidak punya kitab suci apakah kalian mau dibilang Pagan Mekah tentu tidak apakah kami mau dibilang Pagan Yunani tentu tidak jadi kami bukan Pagan Yunani sama seperti anda bukan Pagan Negeri Mekah gitu loh ya jadi bener Pagan Yunani bawa Pagan Negeri Mekah sama-sama tidak punya kitab suci jadi anda bahwa argumen yang ya apa namanya Ngaco-ngaco lagi Yotevafe berbohong Anda udah berani mengklaim gitu Sekarang Anda buktikan bahwa Yahweh itu sama dengan Yotevafe Anda buktikan itu dulu Baru Anda boleh bilang berbohong Anda cuma bawa opini kok Terus Anda bilang kenyataan Paulus berepsilesi Itulah sekali lagi kenyataan Kenyataan di dalam dunia Anda tidak lebih adalah opini Itu yang saya pelajari selama berdebat Kapan pendapat Paulus itu epilepsi? Kapan? Tahun berapa? Oke saya lanjut ya Nanti jawab Kores ya Ya tadi Kores sudah jawab ya Alkitab firman Tuhan banyak saksinya Justru yang kami tanyakan Quran Quran yang nggak ada Yang Anda bawakan saksi-saksi dari Nabi Muhammad membacakannya Tetapi saksi bahwa memang benar-benar Nabi Muhammad terima dari Tuhan itu bagaimana? Ya sekali lagi saksi yang Saya tidak minta saksi yang melihat dengan mata Bukan gitu Paling nggak ada orang lain yang punya otoritas ilah yang membenarkan Atau yang mengutip atau gimana gitu loh Nah itu kan tidak ada Ada nabi kedua Ada nabi kedua yang lain gitu Ada nabi kedua yang punya otoritas ya Otor ilahi Atau kedua lapan gitu Ya ya Yesaya dapat firman Anda bilang nggak ada saksi Saya sudah bilang Yesus itu saksinya salah satunya Ya Anda bilang Yesus catut Yesusnya yang Yesus Yunani yang catut-mencatut Nah itu kan opini Anda Ya lagi-lagi Anda mengklaim berdasarkan opini Opini Anda itu sendiri yang harus Anda buktikan kebenarannya Bahwa Yesus itu adalah Pagan Yunani yang mencatut-catut Nah itu Anda harus buktikan dulu Baru Anda boleh bawa klaim itu Kalau nggak ya sekali lagi membuktikan Bahwa yang namanya kenyataan buat Anda Tidak lebih dari opini gitu ya Atau delusi Oke silahkan dari pihak Islam Untuk menanggapi Ya kan itu Antonius yang ngomong bukan Pras Yang bilang bahwa Yesus itu adalah Yahweh gitu Nah sekarang ketika diminta buktinya Mana ini Yahweh ngomong dirinya adalah Yesus Dan mana ngomong Yahweh ini langsung ke nabi-nabi Kan nggak ada gitu Terima kenyataannya Gitu Kan gitu ya Nah sekarang yang perlu diketahui oleh kawan-kawan Kita bersama Pengetahuan kita bersama Yang bisa melihat Tuhan dan malaikat dalam keimanan Kristen itu ada dua golongan Pertama golongan Nabi Israel Yang kedua para murtadin Itu dari Islam Cuma dua itu Sisanya kresen-kresen dari lahir Nggak ada yang bisa melihat Tuhan Aduh bisa gitu ya Terus yang Pras omongin itu Yang Pras omongin ketika Oh iya kok bisa ya Kok bisa sama ya Kok bisa bener ya Itu iman Bukan saksi Itu iman Saksi itu langsung melihat itu Saksi baru Sama juga si Pras ini ngomong Yesus itu saksinya Yesaya Bisa ribuan tahun itu ada ya Bisa ya ketika ada terjadi Misalnya maling ayam tahun 2002 Saksinya itu nanti didatangkan 2045 gitu Jadi persidangannya baru di tahun 2045 Ya Apa yang terjadi maling itu Benar dia gitu Dan saya mengatakannya tahun ini Nggak bisa ini logika aja gimana nih Lucu-lucuan dialognya Kenapa makin kesini makin lucu-lucuan ya Oke disini jurnal yang epilepsi ya Gue bawa Oke disini kita lihat Cut Ini jurnalnya dari sini ya St. Paul disease, ecstasia Dan ecstatic seizure Ini dari ref neurologis Paris tahun 1994 Nah ini yang dikatakan tadi ya Ini yang dikatakan tadi yang gue baca Lalu penguatnya ada disini Ini dari jurnal BMJ BMJ ini British Medical Journal Nah ini kesimpulannya conclusion Ada disini Nah disini dibilang Apa dibilang? The cause of his ecstatic vision Jadi penglihatan ecstaticnya gitu It is suggested that he's torn in the flesh Ini diperlihatkan di arah Bahwa ini adalah duri di dalam dagingnya Was the occasional supervision of grand mal attack Apa itu grand mal? Grand mal itu adalah ini Otak Grand mal Grand mal Grand mal epilepsy ya Jadinya adanya Grand mal Otak bagian depan Tadaa Mana ya? Grand mal Grand mal Epilepsy Oh grand mal Iya grand mal Kejang-kejang grand mal Nah ini ya Sampai berdarah-berdarah gini Nah ini Grand mal itu bagian depannya lah pokoknya Itu yang dibilang oleh artikel ini Biar selamat datang di kebenaran Ini bukan pendapat ya Jadi memang bener Epilepsy itu untuk yang gak ngerti Itu Ayan Ya Untuk kekawan itu Ayan namanya Kalau dalam bahasa awan Kalau dalam bahasa kedokternya Epilepsy Nah itu Lalu berikutnya soal Apa ya Ini mana bukti nabi-nabi yang gue minta Kenapa tadi yang Elia itu kok gak dijawab ya gitu Kenapa gak dijawab gitu Jadi kalau misalnya memang gak ada saksi-saksinya gimana gitu Lu kalau pengen membenarkan bahwa kitab itu yang menulis adalah nabi-nabi yang tercantum dalam ceritanya Mana buktinya Sebagaimana bukti dalam kami gitu Nah ini bukti kami nih Ini loh Hadis-hadis ini Aduh udah loading lagi lagi Nah hadis-hadis ini loh Lihat ini dari Zaid Ibn Sabit Ini dari Abdullah bin Amru Ini dari Ubnu Abbas Nah ini berkata Ini saksi-saksi penulisannya ada Biblos lu itu yang nulis siapa Orang-orangnya gitu Terus kapan Yahweh ngomong itu Kitab-kitabnya suruh digabung itu kapan Kapan Yahweh ngomong begitu Itu dijawab gitu Kalau itu bisa dijawab Gue baru bisa kalah Kalau misalnya gak dijawab Ya gue akan terus berdiri tegah gagal perkasa Dimana kalian tidak bisa membantahnya Atau menggoyangkan keimanan Islam gitu Malah keimanan kalian yang hancur lebur Karena memang penulis-penulis yang kalian bilang Ini nabi ini menulis ini Itu gak ada Oke kalau eksternal susah internal deh Internal deh ada gak dibilang gitu Bahkan surat-surat Paulus aja Dibilangnya dari Paulus Penulisnya gak tau siapa Ini yang bikin susah Budaya jiplak-menjiplak Zaman Yunani itu ada Budaya jiplak-menjiplak itu Ini yang gak bisa kalian hindari gitu Dan itu terjadi ke dalam Biblos kalian Masuk itu ke sana Itulah kenapa kalian juga tidak bisa membantah Ketika Yahweh ini ada banyak gitu Yahweh itu gak satu Itulah kalian gak bisa membantah Karena ternyata nama-nama dewa-dewa pagan yang lain juga Masuk ke perjanjian lama Adon, Baal Itu masuk juga ke sana gitu Sedih memang kenyataan yang ada Cuma gimana kalian mau bisa membantah Gimana cara kalian membantah coba Ketika kalian tidak bisa membawakan Saksi dari penulis-penulis yang ada Gimana kalian mau membawakan itu Uh buset Enak banget gue nagihnya ini Hedef kolektor Ayo, mana? Sini Buktiin Kalau gak ada diem Closing statement aja kita Kalau gak ada Karena ujung-ujungnya apa? Mentok-mentoknya kalian kembali ke Setelan pabrik Apa itu? E-money saja Yah Gitu bre Thank you Oke, waktunya habis Oke Aku dulu ya Aku ngingetin Aku ngingetin Ini sesi Apa sesi Sesi terakhir ya Aku jadi saksi Oke, oke Sesi terakhir Dari ini lima menit Kristen Nanti lima menit Islam Terus langsung closing Oke Silahkan Pak Aku dulu boleh Atau kamu dulu Aku dulu deh Aku dulu deh Sebentar Ya Lagi-lagi gak ngerti Si siapannya Si Kores Ya Muhammad mengatakan Ada Ibn Disabit Apa segala Menjadi saksi-saksi apa Dia disuruh nulis Dia menganggapnya Muhammad ngomong itu Dapat Dapat bahyu gitu Tetapi apakah itu kelihatan? Apakah dia melihat? Dia hanya disuruh tulis ya Gue dapat firman nih Dari Tuhan Gitu Gini-gini-gini Dia yang kelihatan apanya Gitu loh Jadi penulis itu Bukan sebagai saksi Gitu loh Jadi itu adalah Sesuatu yang dari Muhammad Gitu ya Nah Saya gak permasalahkan itu Kamu menganggap itu firman Tuhan Tetapi Muhammadnya sendiri Ternyata kalian sendiri Mengatakan bahwa itu dari Jibril Dan Jibrilnya yang mengatakan Bahwa itu dari Tuhan Tapi Muhammadnya gak pernah Tahu bahwa itu dari Tuhan Benar atau tidak Gak tahu Gitu ya Yang Yang Kalian jelas adalah Dari Jibril Gitu ya Jadi itu yang menjadi masalah Saya cuma bertanya Di aspek itu Kemudian Maksudnya saksi apa Ya itu Muhammad Anda kata menulis semuanya Itu Itu adalah satu orang Satu saksi Satu kesaksian tentang apa Tentang firman Tuhan Tentang Tuhan Gitu Jadi orangnya cuma satu Kalau kita orangnya banyak Gitu ya Yesaya Yeremia Bukannya Elia ngomong Ada saksinya Bukan ngomong begitu Jadi yang dituliskan di dalam Tiap kitab itu Penulisnya Nabinya Itu Adalah Masing-masing adalah Satu Saksi Bagi apa Bagi firman Tuhan Dia menyatakan firman Tuhan Seperti itu Gitu Bukan ada yang menyaksikan Kemudian Atau enggak Nabinya nulis Seperti Yeremia Datang firman Tuhan Yeremia suruh Baruk yang menulis Baruk jadi saksinya Bukan Saksinya itu Yeremia Si Yeremianya itu Dia mengatakan Demikianlah firman Tuhan Itu adalah Pernyataan dari Yeremia Dan itu dikumpulkan Satu bagian Satu bagian Satu bagian Saksinya itu banyak Gitu loh Bukannya Yeremia disaksikan oleh siapa Oleh si Baruk Yang menuliskannya Bukan Itu salah ngerti terus Kemudian Tentang Oke nanti kamu yang Lagi dulu Oke Kores ya Anda ini Bikin-bikin aturan sendiri Gitu ya Udah ngulang-ngulang Dengan logika Bikin aturan diri Anda bilang Kalau Yesus ada Yahweh Yahweh harus ngomong Ke Nabi-Nabi itu Aturan dari mana Kita enggak pernah mengklaim loh Bahwa Yahweh pernah ngomong Ke Nabi-Nabi Dengan semua nyebut Aku ini Yesus Kan kita enggak pernah klaim Kenapa Anda Bawa-bawa pertanyaan ini Tuntutan ini Gitu loh Ya ini aturan main yang Anda buat Ya enggak valid Terus Anda kan tanya Logikanya apa Lucu-lucuan ya Kenapa Anda mengatakan Itu ucapan iman Bukan Bukan Saksi Saya kasih tahu nih Logikanya Simple Kalau yang mengucapkannya Tidak ada otoritas ilahi Anda boleh bilang Itu pernyataan iman Tetapi kalau yang mengucapkannya Itu punya otoritas ilahi Ya baik dia Nabi Atau Rasul Ya dia ada Ada ilham Alahnya Ini bukan Klaim iman Gitu loh Tetapi saksi Ya jadi ini Jadi Yesaya ini Dikutip oleh Yesus Ini udah saksi Bahwa Yesus Membenarkan Yesaya itu adalah Benar itu firman Tuhan Gitu loh Gak penting Gak penting bagaimana Orang melihatnya Yesaya menerima firman Seperti apa Apakah ada burung merpati turun Atau Malaikat datang Itu gak penting Tetapi yang penting Dibenarkan gitu ya Sekarang Saya jurnal epilepsi Ya sekarang Saya minta waktu dihentikan Saya mau share screen Ini udah menjawab ya Ini kengacauan-kengacauan Anda Ketidak mengerti logika Anda Oke Waktu dihentikan Waktu dong dihentikan Waktu Waktu Berapa menit? Tadi 1.25 ya Kalau gak salah Saya lupa ya Sekitar ini 1 menit 25 detik Ya kamu set ya Pras Bentar 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 Aku set dulu Bentar Bentar Kamu udah siap belum Tampil belum Data lu belum tampil Tampil dulu Baru gue set 1.25 Ya ya Sebentar Kamu keluarin Baru saya pencet 1.25 Bentar Bentar Oke Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Emangnya dokternya Mereksa si Paulus ya Makanya Dia gak ngerti Ini saya mau tunjukin nih Daliunnya Yang dia bawa sendiri Sebentar Dia gak ngerti gitu loh Bawa jurnal Saya baca nih The apostle Paul had a chronic disease Epilepsy is offered as the most likely hipotesis Ya jadi ini bukan kesimpulan Apa medis Ini hipotesis Ya orang boleh aja Anda mengamati sesuatu Anda berhipotesisnya gak salah kok Anda menyaksikan sesuatu fenomena Ada 10 orang 10 orang bisa kasih hipotesis Ya sekalian hipotesis Ya kalau para hal ini mengatakan hipotesis Itu hipotesis gitu Bukannya Bukannya dia Mereksa Paulus Kemudian dia mengatakan Paulus ini epilepsi Kecuali orangnya itu ada di abadnya Paulus Kemudian dia mengatakan Itu epilepsi Itu baru Diterima Kalau dia hanya berpendapat Bahwa gejala-gejala itu berarti Epilepsi Pendapat dia Pendapat dia Ya pahami ya Hipotesis Kemudian saya mau tambahin nih Yang hut ya Pertanyaannya masih belum terjawab Sama seperti yang Maria Ya tersusun rapi Tersusun itu bicara adalah order Ada susunan Ada aturan Ya itu ada kaedah Kaedah itu yang ditanyakan Susun rapinya seperti apa Kalau bilang itu karena Mudah dihafal Karena berangsur-angsur Itu bukan bicara kerapihan Bukan bicara kaedah itu Ya order Ada order lah Nah ordernya itu seperti apa Apakah secara abjad Secara kronologis Atau apa gitu Itu yang ditanyakan Itu belum terjawab sampai sekarang Kemudian bahasa Bahasa semetik itu mudah dihafal Karena seperti nyanyian Orang yang ngafalan nyanyian Lebih banyak dari Al-Quran Juga bisa Banyak Itu si siapa Si siapa Si temen kita Siapa namanya Oke Sudah lewat Kenapa Tidak berangsur-angsur Gedebuk Kepada kepala-kepala orang-orang yang menulis Gak tahu siapa Dan juga tidak ada yang bisa menghapal Gak rapi Itu kitab kalian Gitu loh perbedaannya Ya Terima jawabannya Walaupun sakit Kenyataannya terima Terus Prasabar Sabar Jangan rebutan ngejawabnya Posisinya begini Itu Tahu dari nabi-nabi itu Gimana Kalau bukan iman kalian itu Coba Gue tanya Tahu itu datang dari nabi-nabi itu Gimana Kalau bukan iman Gitu loh Biblos kalian yang paling tua aja Abad kedua sebelum masehi Kan gitu ya Nah sekarang nabi-nabi ini Hidupnya Ratusan Sampai ribuan tahun Sebelum masehi Gitu Ya Gitu loh Jadi memang harus ada Gitu Bahwa ini yang menulis itu Memang nabinya Gitu Kalau gak ada itu ya Nanti jatuhnya kayak tritunggal Datangnya dari pagan Yunani Dibilangnya dari Yesus Kayak gitu loh Ya Jadi ngerti gitu Kalau misalnya gue udah terang ini Harus ngerti kekristian itu Supaya kalian terlepas dari Hanya imani-imani-imani saja Bukti itu harus ada Dan kalian ternyata Terbukti Kebingungan Membedakan Mana iman Mana saksi Ya masa ya saya Ya saksinya Yesus Analogi gue aja Gak disenggol-senggol Dari tadi ya gak Ada kasus maling ayam Tahun 2020 Saksinya itu Dibahas di tahun 2045 Gak nyambung Gak nyambung kemana-mana Gitu Oh gagal ini Kalau disebut firman Tuhan Kalau persaksian kayak gini Caranya Saksi itu udah jelas Yang tadi hadit-haditnya tuh Wahyu turun Ditulis saksi itu Gitu loh Lah kalian mana nih Wahyu turun Yang nulis siapa Gak ada saksinya Yang ngomong siapa ini Siapa tau Sukijat Siapa tau Sulastri Gimana kalian tau Gak tau Gimana caranya kalian mengimani Ya imani saja Kan kesitu lah Susah amat mengakui Ya imani saja Kan kalau misalnya Kalian mengakui imani saja Kelar kita perkara Gue disitu bertoleransi Oh yaudah Ya memang gitu Agamanya imani saja Imani saja Kan gitu Lanjut lagi sekarang Soal Nabi kami ini Dikutip siapa gitu Supaya dibenarkan ke nabianya Nabi kami hatamanan nabia Nabi kami nabi terakhir Siapa yang mau ngutip Siapa yang mau ngomong Bahwa nabi ini Benar adalah nabi Itu gimana coba Ketika itu nabi terakhir Lucu juga gitu Yang lucu ini begini Harusnya Yesus datangnya kan Sebelum nabi-nabi yang ada Tuh gitu Nah itu Yesus itu Ada gak diomongin Sama nabi-nabi Israel Sesama Israel loh Ada gak diomongin Yesus Gak ada kan Ya udah terima kenyataannya Yesus kalian gak dianggap Kenapa Karena Yesus kalian berbahasa Yunani Di perjanjian baru Lanjut Kalau misalnya gak ada ya Ngomong Yesus adalah Yahweh Bahkan dari Yahweh itu sendiri Ya berarti Yesus kalian itu Dilantik jadi Yahweh Oleh kalian sendiri Karena Yahweh gak pernah Ngebahas Yesus Gak ada sama sekali Yahweh sudi Ngebahas Yesus Atau ngomong Yesus ini Adalah firmannya Gak ada Terima kenyataannya Yahweh gak pernah ngomong Yesus Yahweh tidak pernah menganggap Paulus Yahweh gak tau Murid-murid Yesus itu siapa Untuk Yahweh itu gak penting Mereka semua Kenapa Karena memang Yahweh gak pernah ngomong Kepada si Yesus ini Terima kenyataannya Lanjut Iya sama ini juga ya Orang yang gak melihat langsung Lalu kemudian Mempercayai itu iman Bukan saksi namanya Jangan kebingungan kalian Lalu kemudian Yang soal hipotesis Jangan dibaca Cuma berhenti sampai hipotesisnya lagi Gue bawakan lagi disini Nah disini ya Gue bawakan lagi disini Abri Data Cantik Keluar lah Ini Kita buka Kita buka Kita buka Nah disini Nah ini ya It is suggested That is torn in the flesh Was the occasional Supervention of Grand Mall Attack Gitu gak kelihatan Atau Kejang-kejang Grand Mall Oke bentar Nah disini Kurang Sears 70 Oh bentar Tunggu ya Ini udah 200 Be Sears 50 baru Ini udah 300 Nah itu Iya itu 200 Turunin deh Turunin Nah ini Gak apa-apa Nah ini ya It is suggested That the stone in the flesh Atau duri dalam dagingnya Was the occasional Supervention Itu adalah sesuatu Yang biasa ada Di dalam Grand Mall Attack Atau penyakit Kejang-kejang Grand Mall Jadi Grand Mall Ini nama penyakit Kejang-kejang ya Grand Mall Caesar Yang tadi fotonya Udah gue kasih lihat Dan yang disini juga Jangan berhenti Sampai sini bre Disini Thought unusual Walaupun tidak biasa There are however Bagaimanapun juga Ada banyak kasus-kasus Sejarah Dimana pasien Mengalami Aura-aura Estetik Nah gitu Jadi apa yang dirasakan Paulus Ini sama Dengan orang-orang Yang epilepsi Thank you Oke saya tambah sedikit Apis gak? Habis Pak Waktunya Aduh Yaudah deh Kesimpulan Kesimpulan Ini udah kesimpulan belum? Iya sekarang Kita langsung ke Posting Statement ya Tadi kan itu Pertama tadi Pihak Kristen Yang pertama Opening ya Berarti sekarang Posting Statementnya Dari Pihak Islam Duluan Itu kasih Amir Ya itu Pak Amir Tafadal Pak Amir Silahkan Sesuai topik Pak Amir Abisin aja Pak Amir Oh ya jangan Sampaiin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran itu merupakan firman Tuhan Lalu di Al-Quran sudah dijelaskan Dali kal kitab Ularubafiyu Jalil mutakil Bahwa Al-Quran itu tidak ada kerakuan sedikitpun di dalamnya Karena ini adalah firman Tuhan Hanya Al-Quran Yang bisa menantang Siapa saja yang bisa menirukan Sebagaimana Al-Quran Yang dicatat ini Ternyata sampai detik ini gak ada Berarti apa Hanya Allah Sadaqallahul adi Bahwa Allah lah yang mencipta Yang memperfirman dalam Al-Quran itu Mana ada kitab-kitab yang terjahulu Menyatakan ini Kebenaran ini di dalam Al-Quran Gak ada Bahwa Al-Quran yang diframingkan Kepada orang-orang kafir Terkait dengan apa Al-Quran itu adalah Jibahkan apa semua Ternyata tantangan-tantangan yang ada di dalam Al-Quran Gak ada Mana ada kitab-kitab yang lain Yang berani menunjukkan kebenarannya Di dalam Catatan Al-Quran itu sendiri Bahwa semua Al-Quran sudah ditampai Semua apa yang dinyatakan oleh orang-orang kafir sendiri Terbukti Bahwa Al-Quran lah Firman Tuhan yang Sebenar-benarnya firman Tuhan Tidak ada yang menandingi Dengan adanya Al-Quran ini bro Bandingku Gak ada yang membandingi Dengan adanya Al-Quran ini Karena makin benar-benar Bahwa ini adalah firman Tuhan Kalau gak ini bukan firman Tuhan Gak berani Al-Quran yang terlalu penulis Penulis yang lain Bahkan Nabi Muhammad Nulis sendiri Gak mungkin menantang Dengan nyata Di dalam Al-Quran itu sendiri Sampai gitu ini mana bro Gak ada Gak ada Ini menunjukkan bahwa Allah SWT Yang telah menurunkan Pada kitab-kitab yang terdahulu Dengan adanya Kitab Jabur, Taurat, Injil Ini ada kebenaran Apa yang diceritakan di dalam Al-Quran Diluruskan di dalam Al-Quran Maka Saya adjustment disini Hanya Al-Quran sekarang ini Adalah kitab suci yang Benar-benar firman Allah Firman Tuhan Sang pencipta langit dan bumi Dengan narasinya Dengan pembuktiannya Dengan kenyataannya Tidak lapuk Pada zaman Tidak lapuk sampai hari akhir Maka sebagai kitab penutup Khotamun Nabi yang dibawah oleh Nabi Muhammad S.A.W Benar-benar nyata Terbukti Kebenarannya Inilah kitab suci Bukan dongeng Bukan dongeng Aladin bukan dongeng Aladin Ini nyata Dibuktikan Mana ada kitab yang bisa dibuktikan Dengan kenyataan Gak ada Sekarang ini gak ada Ternyata dalam Al-Quran Yang bisa Menjawab semua Apa yang ada di Dalam Dunia ini Di angkasa Maupun di dalam perutnya Dijawab semua Kenapa Sang pencipta yang menceritakan Gak ada Kitab-kitab yang berani Menunjukkan kebenaran Dalam kitab Menantang semua manusia Gak ada Hanya Al-Quran Silahkan Kang Qures Ya thank you Pak Amir Masya Allah Ya itu ya Sebuah statement tinggi kokoh Pembuktian dari apa Dialog yang kita Lakukan di malam hari ini Yaitu memang Tidak ada yang bisa Mengganggu Gugat Al-Quran Karena dalam Al-Quran Itu apa Lantunkan Itulah kenapa dalam bahasa Inggrisnya Resite Ya bukan read Nah ini Jadi Kenapa Islam itu diturunkan dalam bahasa Arab Karena bahasa Arab Melingkupi semua bahasa-bahasa Yang bisa diterjemahkan Dan mengekspresikan Fenomena dan kejadian yang ada Gitu Itulah kenapa Surah Yusuf ayat 2 Tidak disengus sama sekali Karena gak ada kitab-kitab suci yang lain Yang menyatakan Ini kitabnya turun dalam bahasa apa Gak ada Makanya orang-orang di luar Islam Kebingungan gitu Dikira Oh iya ya Kirain Tuhan saya berbahasa Inggris Nah kan bingung gitu Ketika dibawakan bahasa Yunaninya Gitu my break Itu kenyataan yang ada gitu Dan saksi penulisnya ada Berbeda dengan agama-agama lain Yang saksi-saksinya itu ya Imani saja Imani saja Gitu Diimani saja Oh ini penulisnya siapa ya Bodo amat yang penting isinya Kalau kita gak takutnya apa Datangnya dari pagan Arab Gitu kan Oh ini pagan Arab nih yang nulis nih Oh enggak gak bisa Karena ini saksi penulisnya ada Nah bisa gitu kita Agama lain gak bisa Ya wassalam Sudah Thank you Oke Jawakan Closing statement dari pihak Kristen Oke Aku dulu kali pres ya Ya tapi cepat ya Iya Oke jadi ini membuktikan ya Bahwa Kristen itu Adalah Umat yang realistis Bukan umat yang hanya Tukang klaim gitu ya Kita tidak Bawa-bawa isu-isu yang Yang aneh-aneh Bahasa Yunani Apa-apa dan sebagainya Itu gak penting Yang jelas Kristen adalah Kitab Memiliki kitab Yang terbukti adalah Firman Allah Dan Ini adalah bukan Sekedar imani Seperti yang di luar Kristen Yang hanya Mengklaim bahwa Kitabnya adalah firman Tuhan Karena Imani gitu ya Kalau kami Bener-bener Alkitab ini Ada bukti Bahwa ini bukan Firman Ini adalah firman Allah Pertama Tadi sudah saya sampaikan Bahwa di dalamnya ada Signature ilahi Signature ilahi itu Apa aja Ya itu Enggak gampang loh Empat puluh kitab Ditulis dalam waktu Tentang waktu 1.500 tahun Oleh kepala penulis Yang berbeda Latar belakang Tetapi isinya sinkron Tidak berkesinambungan Menceritakan suatu Rencana yang Yang sempurna Begitu Gak ada Seperti itu Itu sudah satu bukti Yang bisa disaksikan Oleh banyak orang Juga ada nubuatan-nubuatan Yang tergenapi Nubuatan dengan Kehancuran bangsa Israel Kehancuran baik suci Sampai Kembalinya bangsa Israel Runtuhnya Kerajaan Babylonia Dan berbagai macam nubuatan Yang merupakan bukti Signature bahwa ini adalah Firman Allah Ya ini bukan 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 klaim ya Bukan Maksudnya bukan sekedar klaim Yang sekedar opini Begitu loh Bukan Ini benar-benar bisa Dan juga Satu bukti ya Kitab-kitab ini Dibenarkan oleh Para rasul-rasul Para nabi-nabi Bahkan dibenarkan oleh Nabi lain yang datang 600 tahun kemudian Gitu ya Ini kan sudah Suatu bukti yang nyata Gitu ya Jadi ini Kirsten ini bukan sekedar Imani Tetapi punya pembuktian Begitu Pembuktian Yang bisa Diajukan secara Rasional Ya silahkan Pras Oke Jadi kita lihat ya Allah berkata kepada Musa ya Jadi dia Dia bilang dia muncul Ke Abraham Ishak Sebagai God Al-Mekti Gak pakai proklaim Kedahsyatan Nama Yuhu Bukan berarti Nama Yuhu Belum ada Atau apa Itu salah baca Ya Kemudian Kita lihat Yang tentang Tadi mengenai Yesus Segala-segalanya Itu bukan topiknya Topiknya lagi Kitab bukti Kitab suci Kok ngomong Yesus Semuanya Yang gak Gak penting Itu ya Kemudian Mengenai tentang Bukti Bahwa Alkitab Adalah Kitab suci Ya Pertama adalah Klaim Kitab suci itu sendiri Kitab-kitab Dalam Alkitab Mengklaim Sebagai firman Allah Ya Tapi klaim ini Bisa aja Orang-orang klaim Si siapa namanya Yosef Smith juga klaim Dia dapat firman lagi Ya Tulisannya dari emas Segala Jadi klaim itu Belum tentu Membuktikan bahwa Itu benar Tetapi kita lihat Di dalam Alkitab Para penulisnya itu Itu menyatakan Bahwa Demikianlah firman Tuhan Datanglah firman Tuhan Dan ada relasi Dengan Tuhan Jadi Mereka jelas Ada hubungan Dengan Tuhannya itu sendiri Para rasul Juga menerima Roh Tuhan Setelah Yesus mati Dan bangkit Diberikan roh Tuhan Demikianlah Tuhan Ada di dalam mereka Yaitu roh yang mereka terima Kemudian Kesaksian Yesus Tentang Alkitab Itu menyatakan Bahwa Alkitab firman Tuhan Ada superioritas Di dalam Alkitab Doktrinal Etis Dari Alkitab Terhadap semua kitab Yang lain Ada kuasa Di dalam Alkitab Mempengaruhi Orang yang membacanya Kemudian Selanjutnya Kita lihat Bahwa penulis kitab suci Tidak mungkin Mengklaim asal usul ilahi Jika tidak berasal Dari diri mereka sendiri Kenapa Kalau dia adalah orang jahat Dia pasti klaim kan Tapi ternyata Kalau orang jahat Kenapa Membicarakan tentang Kesucian Dan Tuhan Membenci dosa Kehidupan yang kudus Dikehendaki oleh Tuhan Jadi kalau yang menulis itu Tidak mungkin orang jahat Pasti adalah orang baik Kalau orang baik Tidak mungkin bohong Jadi klaim asal usul ilahi Bukan berasal Dari diri mereka sendiri Kemudian keenam Ada kesatuan Dalam keragaman Kesatuan dalam segala hal Berkalipun penulisnya banyak Ketepatan yang tidak biasa Di dalam sejarah Arkeologi yang bisa ditemukan Ketepatan internal Dari kisah-kisah yang paralel Padahal penulisnya kan beda-beda Tapi kesaksian yang paralel Itu kok sejajar Ada ketepatan Kalau sejarah Yang ditemukan semua kok Tepat sekali Kalau ada penemuan Arkeologi Kenapa tepat Kedelapan ada Nubuat yang tergenapi Dimana ada Bisa tahu masa depan Jika itu bukan dari Tuhan Nubuatnya itu tergenapi Sangat tepat Kesembilan ada Pemeliharaan Tuhan Selama berapa 1.600 tahun Sampai sekarang Sudah berapa ribu tahun Ya Semua nanuskrip yang ditemukan Dicocokin Sama Kok bisa begitu Itulah pemeliharaan Tuhan Kesepuluh Hidup yang dirubahkan Banyak orang Melalui percaya Kepada Tuhan Melalui membaca Alkitab Hidupnya makin Dirobahkan Dan makin kudus Gitu ya Jadi kita lihat Di dalam dunia ini Hanya ada Satu kitab Yang penulisnya Jelas-jelas Jelas Bahwa inilah firman Tuhan Demikianlah firman Tuhan Barang siapa Terima kasih Hidup yang kekalin Tuhan sendiri Oke Silahkan Nanti dibaca kamus ya Ketakaturan itu Tidak sama Berangsur-angsur Diskusinya diselesai pak Oke Makasih ya Buat semuanya Torres Antonius Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Ini hanya dialog Whatever happen In debate Stay in debate Ya sama Ini siapa Si Aduh aku lupa namanya Suri 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 Thank you Sudah mau moderasi Bagus banget Terima kasih Terima kasih pak Amir Jangan kapok-kapok Untuk berdialog ya Kak Esar juga ya Kak Esar Thank you Selamat menonton bola Awas Terima kasih Tinggi lu naik Tetap minum Teng oca Tolong nanti cari bukti ya Antonius Bukti apa ini Nanti cek di kamus ya Selamat menonton bola Dadah Oke Terima kasih Sama istirahat yang cukup Jangan Jangan Siap Siap Oke Siap Terima kasih Kalian keluar dulu ya Karena ini mungkin Mau ada pembicaraan Sebentar Oke Thank you